Jiwak Satria Jilid 9 Kempeksin tahu benar bahwa gerak tipu serangan yang akan digunakan itu sangat berbahaya. Sekalipun bisa berhasil, ia sendiri juga akan mati bersama-sama dengan Tong Goan. Maka ia berpesan wanti-wanti, apabila saatnya telah tiba harus menggunakan serangan itu, ia hanya mengijankan tiapoleng mengimbangi gerakannya, tapi tidak mengijankan merebut tugasnya. Karena telah menyelami maksud hati Kempeksin, maka tiapoleng yang mendengarkan merasa sangat pilu, namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siaosin, urusanmu itu sudah lama aku tahu, tidak peduli bagaimana, selama hidupku ini aku akan merasa bersyukur kepadamu demikian tiapoleng berkata sambil menahan keluarnya air mata. Tong Goan yang menyaksikan hal itu lalu membentak. Kalian sebetulnya ingin bertempur atau tidak? Kempeksin setelah mendengar ucapan tiapoleng lenyaplah keragu-raguannya, maka segera ia menjawab, Orang si Tong, apakah kau sudah ingin lekas-lekas berjumpa dengan Raja Akhirat? Baiklah, sambuti seranganku. Dua bilah pedang dengan cepat sudah menyerang diri Tong Goan. Serangan Ken Peksin ditujukan kepada hulu hati musuh besarnya, tetapi dalam serangannya itu ada mengandung dua perubahan, yang khusus untuk menggagalkan balasan serangan senjata musuhnya yang berupa gaitan. Tong Goan menggunakan gaitan dan perisai, meskipun Ken Peksin tahu bahwa kepandayan musuhnya itu tinggi sekali. Ia juga tahu bahwa serangannya itu belum tentu berhasil, tetapi ia mengharap dapat mengurangi keganasan musuhnya, sehingga menguntungkan tiapoleng yang membantu dirinya. Diluar dugaannya bahwa serangan yang dilakukannya sangat cepat itu, dapat ditangkis oleh Tong Goan dengan secepat itu pula bahkan pedangnya sendiri hampir terkait oleh senjata musuhnya. Tong Goan menggunakan kesempatan itu melakukan serangan pembalasan. Ken Peksin karena sudah bertekad bulat dengan niatnya, maka meskipun agak terkejut diserang secara demikian, namun pikirannya tidak menjadi kalut. Secepat kilat pula ia sudah merubah gerak tipunya, dengan jalan memutar ujung pedangnya menikam musuhnya dengan satu gerakan yang dapat mengakibatkan jatuhnya musuh, tetapi juga sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Tong Goan mengetahui maksud Ken Peksin, ia berkata sambil tertawa dingin, Bocah, apakah kau benar-benar hendak mengadu jiwa? Perisai di tangan kanannya digunakan untuk menindih kepala Ken Peksin. Ia sudah memperhitungkan bahwa Ken Peksin pasti akan menangkis dengan pedangnya, dengan demikian maka senjata gaitan di tangan kirinya boleh langsung membuat lubang badannya. Perhitungannya orang Shito itu hanya separuh yang jitu, Ken Peksin benar saja menangkis dengan pedangnya, tetapi pada saat itu pedang Tie Poleng sudah meluncur menyambuti serangan senjata gaitan Tong Goan. Ilmu pedang Tie Poleng sebetulnya ada suatu ilmu dari perubahan ilmu Golok Ngo Hong Toan Buntu Tie Sui yang terkenal keganasannya. Sekalipun orang yang sudah mempunyai banyak pengetahuan sebagai Tong Goan, juga baru pertama kali ini menjumpai ilmu pedang yang sangat aneh itu, apalagi serangan Tie Poleng itu juga mengandung maksud hancur bersama-sama. Tong Goan yang masih belum ingin mati, sangat terperanjat menghadapi serangan itu. Terpaksa ia membatalkan serangannya dan geser kakinya melangkah ke kiri, dengan demikian maka perisai yang mengancam Ken Peksin juga dapat disinkirkan. Ken Peksin yang melihat Tie Poleng menyerang musuhnya dengan secara nekat demikian, alisnya dikerutkan, ia lalu berkata kepadanya, Enci Leng, jangan kau merebut tugasku. Ia takut Tie Poleng tidak mau mendengar perkataannya, maka segera menyerbu lagi dengan secara lebih dekat lagi. Tong Goan terpaksa menggunakan perisainya untuk menangkis setiap serangan Ken Peksin. Walaupun ia lebih kuat tetapi hendak menjatuhkan mereka berdua juga tidak mudah. Serangan yang mematikan yang sudah direncanakan oleh Ken Peksin, harus dilakukan bila mendapat kesempatan baik. Di bawah penjagaan yang rapat demikian rupa, biarpun pertempuran sudah berlangsung cukup lama, tetapi Ken Peksin masih belum berhasil menemukan kesempatan baik, maka selama itu ia juga belum dapat menggunakan gerak tipu serangannya yang mematikan itu. Pertempuran itu meskipun bukan dilakukan oleh jago-jago kuat, tetapi dengan keren nekat Ken Peksin dan Tie Poleng, pertempuran itu nampaknya lebih seru dan lebih berbahaya daripada pertempuran-pertempuran antara jago kelas satu. Orang-orang dari rombongan Ciu Tong sudah tentu diam-diam merasa khawatir akan keselamatan dua anak muda itu, sedangkan orang-orang dari rombongan Tau Goan sangat dikejutkan oleh kepandayan dua anak muda itu. Semula orang-orang ini semua menganggap Tau Goan akan dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Siapa menduga apa yang ditunjukkan oleh Ken Peksin dan Tie Poleng ternyata di luar dugaan mereka semua. Pada saat itu matahari sudah naik tinggi, dengan tanpa disadari orang-orang dari kedua rombongan sudah menggeser lebih dekat ke medan pertempuran. Ciu Tong sebagai kepala rombongan, bertindak lebih hati-hati. Selain memperhatikan jalannya pertempuran, ia masih perlu membagi perhatiannya pada keadaan di luar sekitarnya tempat itu. Pertempuran itu dilakukan di atas sebuah pulau kecil, suara terdamparnya gelombang air laut tidak pernah berhenti. Kalau semua orang tidak memperhatikan suara-suara gelombang air laut itu, tetapi Ciu Tong pada saat itu, tiba-tiba dapat menangkap suara aneh. Suara gelombang air laut itu samar-samar tercampur suara tambur. Dari atas gunung bisa dapat dilihat, di permukaan air laut yang agak jauh samar-samar tertampak bergeraknya banyak layar kapal. Sedangkan kapal-kapal kedua pihak orang yang bertempur sudah dijanjikan tidak boleh mendekati pulau itu, kecuali kapal-kapal besar yang mengangkut orang-orang yang akan bertanding yang diperbolehkan mendarat di pulau itu, yang lainnya harus berada sedikitnya 10 pal dari pulau tersebut. Melihat adanya layar-layar kapal itu, Ciu Tong segera menduga bahwa rombongan Tau Goan tidak menepati janjinya, dan kini telah menggerakkan kapal-kapalnya untuk melakukan serangan total. Karena hatinya merasa curiga, maka ia lalu bertanya kepada Soat Tiat San. Soat Ho Chu kapal-kapal kalian berlabuh di mana? Apakah kalian masih menepati perjanjian kita atau tidak? Soat Tiat San agaknya juga merasa keadaan agak aneh, maka ia segera balas menanya. Kalian sebetulnya sedang main sandiwara apa? Pertanyaan itu bernada sangat tajam bahkan mengandung maksud mengejek. Ciu Tong yang sudah banyak pengalaman segera mengerti bahwa orang si Soat itu ternyata juga mencurigai pihaknya sendiri, maka lalu berkata, Kita jangan bertengkar dulu. Marilah masing-masing mengirim sebuah perahu untuk mengadakan pemeriksaan, kau pikir bagaimana? Sebelum Soat Tiat San menjawab, tiba-tiba Tau Goan berkata sambil tertawa dingin. Saudara Soat, jikalau mereka bercuriga terhadap kita, sebaiknya kita semua segera turun tangan. Waktu sudah tidak mengijankan lagi, mana ada kesempatan untuk mengadakan pemeriksaan. Soat Tiat San paling takut apabila Hong Kong Jie datang membantu rombongan Ciu Tong, maka sebelum orang yang ditakuti itu tiba, memang lebih baik apabila semua tokoh-tokoh kuat yang ada di rombongan Ciu Tong sekarang dibasmi lebih dulu. Maka perintah Tau Goan itu tepat dengan keinginannya. Setelah Soat Tiat San mengeluarkan perintah, lalu terjadilah pertempuran total, tokoh-tokoh dari kedua pihak, masing-masing mencari lawannya sendiri-sendiri. Tuan Hek Jie untuk kedua kalinya berhadapan dengan si Bun Ong lagi, Lam Hei Lui dan Lam Chan Lui berdua saudara melawan Su Hong Beng. Karena lengan tangan Su Hong Beng terluka, hal itu sudah tentu mempengaruhi kekuatan dan kepandainya, sehingga dua saudara Lam itu masih dapat mengimbangi. Sin Chieko yang lukanya lebih parah, setelah makan obat dan beristirahat sebentar, karena kekuatannya belum pulih kembali, maka ia hanya membantu U Bun Hang Niu Yee, yang bersama rombongannya bertempur melawan Tai Lok dan Kha Upit Tai. Soat Tiat San yang takut kepada Sin Chieko dan Toan Hek Jie, menantang Chiu Tung. Chiu Tung Chiu, Tau Tung Ako ini tidak sempat. Kau dengan aku sama-sama merupakan pemimpin satu perkumpulan, marilah kita berdua bertanding untuk menentukan nasib kita. Chiu Tung yang belum lenyap kecurigaannya lantas menjawab, Soat Pang Chu, kau tidak perlu tergesa-gesa, urusan hari ini, agaknya ada sedikit tidak beres. Chiu Tung curiga ada pertempuran di atas sungai maka ia ingin mencari keterangan kepada Soat Tiat San, tetapi Soat Tiat San salah mengerti. Ia mengira Chiu Tung pandang rendah dirinya maka belum dengar habis ucapannya, sudah naik darah dan berkata dengan nada suara gusar. Untuk memotong ayam tidak perlu menggunakan golok besar. Aku Soat Tiat San selamanya tidak suka bertanding dengan orang yang tidak ternama, dengan kau bertanding satu lawan satu, ini masih berarti memandang muka dan menghargai dirimu. Dengan secara kalap ia segera menyerang kepada Chiu Tung. Chiu Tung masih ingin memberi keterangan, tetapi dalam keadaan demikian sudah tentu tidak mungkin lagi, karena menyaksikan, sikapnya yang begitu biadab, maka ia juga naik pitam. Sewaktu Soat Tiat San menyerang dirinya, ia segera balas menyerang secara hebat. Soat Tiat San dapat merasakan pukulan Chiu Tung demikian keras, diam-diam juga terkejut, ia segera mengeluarkan ilmu kepandainya yang dibuat andalan, Chit Pou Tui Hun Chiang. Chiu Tung yang menyerang dengan kekuatan penuh, tiba-tiba dihilangkan oleh lawannya. Dalam keadaan kehilangan imbangan badannya, ia sebetulnya akan jatuh menguseruk di tanah, untung Chiu Tung sudah cukup mahir. Ketika merasakan gelagat tidak baik, ia masih dapat menahan dirinya tidak sampai jatuh, sedangkan tangan kirinya melakukan secara membalikan badan untuk menarik perhatian Soat Tiat San, kemudian dengan jari tangannya menyerang tenggorokan. Karena tenggorokan merupakan bahagian yang paling mudah dilukai, maka mau tidak mau Soat Tiat San harus lekas menyingkir, sehingga tidak sempat untuk melakukan serangan. Dengan demikian Chiu Tung juga tidak dapat mengimbangi dirinya sendiri, maka ia juga mundur tiga langkah. Dalam jurus pertama itu kedua pihak sama-sama mengeluarkan seluruh kepandainya. Setelah masing-masing gagal dalam usahanya barulah masing-masing mengetahui ketangguhan lawannya. Waktu pertempuran dilanjutkan lagi, Soat Tiat San menggunakan siasat berputaran, sedangkan Chiu Tung menggunakan kekuatan, tangannya yang hebat membuat lawannya tidak dapat mendekati dirinya. Pertandingan berlangsung sudah 10 jurus lebih, keadaan masih berimbang. Chiu Tung yang berkelahi memasang metu dan telinga. Ia dapat menangkap suara gemuruhnya gelombang air laut yang agaknya sedang dikaruni oleh pasukan laut yang berjumlah besar. Ia diam-diam terkejut. Karena pikirannya tidak tenang, hampir saja ia terkena serangan lawannya, maka terpaksa memusatkan perhatiannya, sehingga tidak sempat untuk memperhatikan suara gemuruh itu lagi. Selagi pertempuran yang terdiri beberapa kelompok itu berlangsung, tiba-tiba terdengar suara bunyi tambur dan trompet, dan tidak lama lagi beberapa buah kapal pasukan laut tentara kerajaan telah menyerbu ke pulau itu. Chiu Tung lalu berkata dengan suara gusar. Bagus sekali. Tau Goan, Soat Tiat San, kalian ternyata tidak menjunjung tinggi derajat sendiri. Kalian ternyata sudah berserikat dengan tentara kerajaan, apakah itu perbuatan orang-orang gagah? Tau Goan juga merasa heran, selagi hendak membantah, si Bun Ong tiba-tiba berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Tau-tau aku jangan terkejut, yang datang itu adalah orang-orang sendiri. Pada saat itu, pasukan laut kerajaan itu sudah mendarat, yang bertindak sebagai pemimpin bukan lain daripada Pak Yong Hong, yang masih pernah su Tia dan su Heng dengan si Bun Ong dan su Hong Beng. Kiranya pembesar kota Gui Pok Tian Xin Chie masih pernah famili dengan pembesar kota yang Chiu. Dan si Bun Ong yang menjadi su Hengnya Pak Yong Hong, dengan mudah menjadi penghubung antara kedua pembesar negeri itu. Karena ia sendiri menjadi orang yang membantu pihak Tau Goan, maka hal pertandingan antara kedua pihak itu diketahui baik olehnya. Demikianlah berita itu diam-diam disampaikan kepada Tian Xin Chie, tetapi semua itu di luar pengetahuan Tau Goan. Tak kalah Pak Yong Hong tiba di medan pertempuran, lalu berkata kepada Tau Goan, Tau Tocu, hari ini kita datang dengan tekat bulat hendak membasmi kawanan bajak laut Hei Hopang yang dipimpin oleh Chiu Tau. Kau suka menjadi kawan ataukah lawan bagi kita? Harap segera memberikan keputusan. Pikiran Tau Goan sangat kalut, saat itu ia sedang bertempur mati-matian dengan Kain Pek Xin dan Tie Poleng. Meskipun dalam hati juga merasa sangat malu apabila taklu kepada Tentara Negeri, tetapi di dalam keadaan demikian sudah tidak ada jalan lain baginya kecuali berdiri di pihak Tentara Negeri, maka ia segera berkata, Baiklah, Pak Yong Chiang Kun, karena kasudi menganggap aku sebagai orang sendiri, apa katamu kita menurut saja? Tetapi dua bocah ini tidak usah kalian turun tangan, aku hendak membereskan sendiri. Tau Goan menyerah kepada Tentara Negeri, ia sendiri juga merasa sangat malu. Untuk menutupi rasa malu itu ia coba mengeluarkan omong besar, dianggapnya dia sendiri dapat menjatuhkan Kain Pek Xin dan Tie Poleng. Pak Kiong Hang tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Baik, sahabat-sahabat Tau Toako yang ada di sini, apabila ketemu dengan orang-orang kita harap memberitahukan supaya jangan terbit salah paham. Setelah itu ia lalu memutar senjatanya yang berupa anak-anakan yang terbuat dari kuningan, segera menyerbu dan menyerang orang-orang rombongan Chiutong. Setelah merobohkan beberapa lawannya ia baru dapat melihat bahwa Toa Suhengnya sedang bertempur sengit dengan Toan Hek Ji, maka ia segera memburu ke arah Toan Hek Ji. Pak Kiong Hang yang merupakan murid kedua dari Soat San Loko Ai, meskipun kepandainya masih di bawah Suhengnya, tetapi jauh lebih tinggi daripada Suhengnya. Toan Hek Ji yang dikeroyok oleh Si Bun Ong dan Pak Kiong Hang, meskipun kepandainya meringankan tubuh mahir sekali, juga kewalahan menghadapi dua lawan kuat, sehingga keadaannya sangat berbahaya. Sin Chieko yang menyaksikan itu gusar sekali, ia menyuruh Tia Cheng dan Hoa Hiam Hang menggantikan kedudukannya untuk melawan Tai Lok dan ia sendiri pergi membantu Toan Hek Ji. Tanpa banyak bicara pedangnya segera menikam punggung Pak Kiong Hang. Pak Kiong Hang yang mendengar suara sambaran angin di belakangnya terperanjat, segera ia memutar balik senjatanya. Tetapi serangan Sin Chieko luar biasa anehnya. Sebelum senjata Pak Kiong Hang berhasil menyentuh pedangnya, ia sudah merubah gerak tipu, serangannya ditujukan ke arah yang tidak dapat diduga oleh lawannya. Karena beberapa kali Pak Kiong Hang dalam keadaan berbahaya, terpaksa ia memutar tubuhnya menghadapi Sin Chieko. Dengan demikian Toan Hek Ji baru bisa bernapas lega. Meskipun senjata Pak Kiong Hang merupakan senjata berat, tetapi Sin Chieko dengan gerak tipunya yang aneh-aneh dapat menghindarkan pedangnya jangan sampai dibentur oleh senjata lawannya, sedangkan senjata kebutan di tangan kirinya, sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melindungi dirinya. Bahkan kadang-kadang apabila mendapat kesempatan juga digunakan untuk menyerang, dengan demikian Pak Kiong Hang menjadi tidak berdaya. Kalau Sin Chieko berhasil menahan Pak Kiong Hang, tetapi Tia Cheng dan Hoa Hiam Hang yang melawan Tai Lok, merasa sangat berat. Karena kepandayan dan kekuatan Tai Lok hanya kalah setingkat dengan Hong Hong Jie, Hoa Chiong Tai, dan Su Hong Beng. Meskipun belum dapat digolongkan dengan mereka, tetapi di dalam rimba persilatan juga jarang menemukan tandingan. Yang paling berbahaya adalah ilmu serangan tangannya Ukut Chiang yang mengandung bisa itu, maka Tia Cheng dan Hoa Hiam Hang harus berhati-hati untuk menjaga diri. Ubun Hang Nia dengan KHU Pitai sebetulnya berimbang kepandayannya, tetapi karena ia baru sembuh dari lukanya, lama-kelamaan merasa agak kewalahan menghadapi lawannya. Pada saat pasukan tentara negeri sudah mulai mengurung orang-orang Chiutong, dalam keadaan sangat gawat demikian, hanya Ken Pek Sin dan Tia Poleng berdua yang agaknya tidak mau menghiraukan. Mereka memusatkan seluruh tenaganya dan perhatiannya untuk menghadapi Tau Goan. Senjata perisai Tau Goan diputar demikian rupa sehingga merupakan tembok kokoh untuk menahan serangan dua anak muda itu. Ia sudah bertekad hendak membinasakan Ken Pek Sin dan Tia Poleng untuk menyingkirkan bahaya di kemudian hari. Perisai di tangan kirinya digunakan untuk melindungi dirinya, sedangkan senjata gaitan di tangan kanannya digunakan untuk menyerang lawannya. Ken Pek Sin dan Tia Poleng telah menggunakan berbagai akal, tetapi masih belum berhasil menembus pertahanan musuhnya, terpaksa melawannya dengan sangat hati-hati, sedangkan serangan mematikan yang telah disediakan oleh Ken Pek Sin, karena tidak dapat kesempatan sehingga saat itu belum bisa digunakan. Dalam keadaan sangat gawat itu, tiba-tiba terdengar suara orang berkata dan dibarengi dengan suara tertawanya yang aneh. Ahaha, bagus sekali, sungguh ramai. Akhirnya aku keburu tiba. Hi, hi, ha, ha. Kalian bertarung sendiri, apakah hendak meninggalkan aku Hong Hong Jie harus berlaku sebagai penonton? Tau Goan yang mendengar suara Hong Hong Jie, bukan kepalang terkejutnya. Apalagi ketika ia dapat melihat Hong Hong Jie bukan hanya datang seorang diri saja, di sampingnya masih ada Chou Peng Goan dan Ketian Hoa serta Chou Kam Tong dari Hei Ho Pang. Kedatangan Hong Hong Jie dan kawan-kawannya itu, meskipun belum tentu dapat merubah keadaan, tetapi yang nyata ialah sudah cukup membuat mereka merasa ngeri. Di antara mereka yang merasa paling takut adalah Soa Tiat San dan Tau Goan. Yang tersebut duluan itu takut Hong Hong Jie membuat perhitungan dengannya, dan yang tersebut belakangan takut atas perbuatannya yang melanggar pantangan rimba persilatan. Karena terkejut dan kekhawatiran Tau Goan itu, Ken Paksin lalu mendapat suatu kesempatan baik, diam-diam ia merasa girang. Dengan sangat berani ia segera melancarkan gerak tipu serangannya yang mematikan. Pedangnya digunakan untuk menahan perisai kemudian secara tiba-tiba memutar ke belakang Tau Goan, lalu mengulur tangan kirinya menyambar tulang pipe pundak Tau Goan. Jikalau tulang pipe itu kena dicengkram, betapapun tinggi kepandainya orang itu juga tidak akan berdaya memberi perlawanan, dan Tia Poleng yang berbalik berada di hadapan Tau Goan, akan dengan mudah dapat membinasakan jiwanya itu. Ken Paksin menggunakan serangan secara demikian, sebetulnya sangat berbahaya sekali. Apa yang dikhawatirkan oleh Tia Poleng juga takut apabila Ken Paksin tidak menghiraukan jiwanya sendiri, maka ketika mengetahui pemuda itu benar-benar telah melaksanakan rencananya yang sangat berbahaya itu, juga terkejut. Meskipun ia segera ingat harus bekerja sama dengan Ken Paksin, tetapi karena pikirannya terpengaruh oleh kekhawatiran jiwa pemuda itu, sehingga tangannya gemetar. Dengan demikian maka tikaman pedang itu meleset sedikit, tidak mengenai tempat yang berbahaya yang diarahkan. Ujung pedangnya hanya menimbulkan luka di daging saja. Tau Goan sebagai seorang kuat yang sudah banyak pengalaman, segera merasakan firasat tidak baik, tiba-tiba ia mengeram, tangan kanan yang memegang senjata gaitan membalik balas menikam Ken Paksin. Pada saat itu apabila serangan kedua pihak diteruskan, tulang pipet Tau Goan akan hancur dicengkram oleh Ken Paksin, tetapi Ken Paksin sendiri juga akan binasa di ujung senjata Tau Goan. Namun demikian sebelumnya binasa tidak nanti ia melepaskan korbannya, maka walaupun serangan Tiapoleng yang pertama tidak mengenai tepat kepada sasarannya, tetapi serangan yang kedua sudah pasti akan membinasakan Tau Goan, hingga kesudahannya Ken Paksin dan Tau Goan akan mati bersama-sama. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan Hong Hong Jie yang segera diberangi oleh gerakan lengan bajunya menarik senjata Tau Goan, dan tangan yang lain digunakan untuk mendorong Ken Paksin. Tindakan itu dilakukan sangat tepat pada waktunya, sehingga dua orang itu sama-sama lolos dari bahaya maut. Masih belum hilang rasa ketakutannya Tau Goan, tiba-tiba terdengar suara Hong Hong Jie. Aku hanya tidak ingin menyaksikan kalian sama-sama pergi menghadap kepada Raja Akhirat. Aku tidak membantu pihak yang manapun juga. Permusuhan antara keluarga kalian berdua tidak mudah diselesaikan begitu saja. Untuk selanjutnya kalian hendak berbuat apa, aku tidak peduli, tetapi hari ini selama aku masih ada di sini, aku tidak mengijankan kalian berkelahi lagi. Setelah berkata demikian, ia mengembalikan senjata gaitan yang ditariknya tadi kepada Tau Goan. Hong Hong Jie yang doyan berkelahi, baru pertama ini selama hidupnya ia bertindak menjadi orang pertengahan memisahkan orang yang sedang bertempur mati-matian. Apakah sebabnya ia berbuat demikian? Mengenai permusuhan antara keluarga Tau Goan dan keluarga Kain Pek Sin, apabila diusut dari semula Hong Hong Jie juga besar sekali sangkut pautnya. Kalau ia tadi berbuat demikian, karena ia sayang akan jiwa Kain Pek Sin, di samping itu ia juga merasa menyesal akan perbuatan sendiri di masa mudanya. Dahulu sewaktu terjadi perebutan pengaruh rimba hijau di antara keluarga Ong dan keluarga Tau, Ong Pek Tong pernah minta bantuan tenaga Hong Hong Jie, sedangkan lima saudara keluarga Tau minta bantuan Tuan Kui Chiang. Dalam pertandingan itu Hong Hong Jie berhadapan dengan Tuan Kui Chiang. Mereka telah berjanji akan bertempur satu lawan satu, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak boleh mencampuri pertikaian dua keluarga itu. Tuan Kui Chiang adalah seorang pendekar perantauan pada kala itu, sebetulnya tidak ingin campur tangan dalam urusan perebutan pengaruh itu, tetapi oleh karena masih tersangkut famili dengan keluarga Tau, apa boleh buat ia memberikan bantuannya kepada keluarga Tau itu? Usul yang diajukan oleh Hong Hong Jie telah diterima baik oleh Tuan Kui Chiang, akhirnya dalam pertempuran itu dimenangkan oleh Hong Hong Jie. Tuan Kui Chiang menutaati janjinya, mengundurkan diri dalam pertikaian itu, dengan demikian sehingga keluarga Tau kehilangan tenaga pembantu yang paling dihandalkan. Putri Ong Pek Tong, Ong Yan Ia lalu menggunakan ilmu pedangnya yang didapatnya dari Hui Chin Sin Nye, telah membinasakan kelima saudara Tau. Ong Yan Ia kemudian menjadi istri Ken Goan Siu, juga merupakan ibunya Ken Pek Sin. Dan Tau Goan itu adalah anak laki-laki salah seorang lima saudara Tau itu yang kalah dan dapat lolos dari lobang maut. Permusuhan dan dendam-dendam antara dua keluarga itu berlangsung terus, semua itu karena terjadinya pertempuran Hui Hong San itu. Keluarga Tau selama menjagoi dirimba hijau memang pernah melakukan banyak kejahatan, tetapi setelah keluarga Ong menggantikan kedudukannya juga tidak tampak adanya banyak perubahan, maka setelah terjadinya peristiwa pembunuhan besar-besaran itu, Hong Hong Jie juga kemudian merasa menyesal. Justru karena Hong Hong Jie menyesal yang kala itu tidak mencegah terjadinya peristiwa itu, maka ia tidak tega membunuh Tau Goan. Tetapi ia juga tidak ingin Ken Pek Sin binasa di tangan Tau Goan. Terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tua dua keluarga itu, pada saat ini, jalan yang ditempuh oleh Tau Goan dan Ken Pek Sin sangat berlainan. Tau Goan berangan-angan hendak meneruskan usaha keluarganya yang hendak menjagoi rimba hijau. Ia bisa melakukan apa saja tanpa memilih kera. Sedangkan Ken Pek Sin ayah bundanya sudah lama keluar dari jalan sesat, maka begitu dilahirkan sudah mempunyai darah dari orang golongan baik-baik, maka setiap tindakannya selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, maka Hong Hong Jie kali ini meskipun mulutnya mengatakan tidak membantu pihak yang manapun juga, ia hanya hendak bertindak sebagai pemisah, namun dalam hatinya terhadap Tau Goan, hanya tidak tega membunuh, sedangkan terhadap Ken Pek Sin ia merasa sayang. Tau Goan yang menerima kembali senjatanya dari Hong Hong Jie, rasa takutnya mulai berkurang. Ia juga heran akan tindakan Hong Hong Jie itu, karena ia takut Hong Hong Jie akan menanyakan padanya soal perhubungannya dengan tentara negeri, maka ia buru-buru kabur. Begitu melihat Tau Goan kabur, Soat Tiat San semakin takut. Dalam keadaan takut itulah ia telah terpukul mundur oleh Chiu Tong, jatuh ke tempat sejauh tiga tombak lebih. Hong Hong Jie lalu menghampirinya, ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Hitung-hitung kau bernasib baik, hari ini ku jumpaimu justru kau dalam keadaan terluka. Namun di sini masih banyak jumlahnya orang yang mengawani aku berkelahi, sekalipun kau tidak luka aku juga merasa enggan menghajar kau. Soat Tiat San diam saja, tatkala Hong Hong Jie sudah berlalu dari sampingnya, ia baru berani bangkit dan buru-buru lari ke dalam rombongan orang banyak tidak berani muncul lagi. Ketika Hong Hong Jie menjumpai istrinya sedang bertempur dengan Pak Yong Hong, segera berkata sambil tertawa. Ha, kiranya tiga murid Soat San Loko Ai semua berada di sini. Orang yang menggunakan senjata anak-anakan tembaga ini aku belum pernah bertempur dengannya, istriku, serahkanlah orang ini kepadaku. Setelah itu ia tidak peduli disetujui atau tidak oleh istrinya, sudah lantas saja maju menggempur Pak Yong Hong. Pak Yong Hong tahu bahwa orang itu adalah Hong Hong Jie, ia sangat terkejut. Tetapi karena keadaan sudah mendesak, ia berpikir lebih baik turun tangan lebih dahulu, maka segera putar senjata yang berupa anak-anakan itu, menyerang dada Hong Hong Jie, sedangkan bagian tangan anak-anakan itu digunakan untuk menotok lima bagian jalan darah di perut Hong Hong Jie. Hong Hong Jie yang diserang demikian rupa, agaknya masih acuh-ta'acuh bahkan masih bisa berkata sambil tertawa terbahak-babak. Di antara murid Soat San Loko Ai adalah kau yang bertenaga paling besar, tetapi kekuatan tenaga dalam masih kalah setingkat dengan sute emu, nampaknya suhumu agak berat sebelah. Ilmu totokanmu dengan menggunakan senjata anak-anakanmu ini masih boleh juga, tetapi dalam ilmu menotok jalan darah, adalah Hoa Chiong Tai yang paling mahir dan terhitung orang nomor satu dalam dunia ini. Kalau dibanding dengannya kau masih jauh sekali perbedaannya. Sekalipun ilmu pedangkuan Kong Kiam Hoat, juga masih lebih baik dari seranganmu ini, kalau kau tidak percaya, aku boleh coba perlihatkannya kepadamu. Hong Hong Jie berkelahi sambil mengoceh, bukan saja sudah mengeriti kepandayan lawannya, tetapi juga membentangkan kepandayan orang lain, termasuk kepandayannya sendiri. Ia bicara terus tanpa berhenti, namun tangannya bergerak secepat kilat. Entah dengan care bagaimana, pedang pendeknya tiba-tiba saja sudah berada di tangannya. Sebentar hanya tampak berkelebatnya sinar pedang yang kemudian disusul oleh suara ting-ting, teng-teng, berulang-ulang. Sementara itu ujung pedangnya sudah menotok senjata lawannya, sehingga di badan senjata anak-anakan itu terdapat banyak bekas lobang. Hong Hong Jie berkata sambil tertawa. Bagaimana? Apabila pedangku ini kugunakan di badanmu, bukankah badanmu itu sudah berubah seperti sarang tawon? Dengan nada suara gusar Pak Kiong Hang menjawab, Kalau kau gunakan untuk menyerang badanku, barangkali tidak mudah mengenakan sasarannya. Benar, benar. Kalau kau menggunakan senjatamu untuk menutup rapat dirimu, dalam seratus jurus memang tidak mudah aku mengenakan sasaran di badanmu, tetapi kalau kau tidak dapat memukul aku, itu berarti aku masih bisa mencari kesempatan. Dan apabila kau sedikit lengah saja aku dapat melukaimu, maka apabila kau dapat bertempur denganku sampai seratus jurus lebih, aku yakin pasti dapat membuat dirimu menjadi sarang tawon, kau percaya atau tidak? Selama mulutnya berbicara, pedangnya menyerang semakin gencar. Karena apa yang dikatakan oleh Hong Hong Jie itu memang benar, Pak Kiong Hang juga mengaku kebenarannya itu, maka hatinya merasa takut. Sementara itu orang-orang dari Hei Hopang ketika mengetahui kedatangan Hong Hong Jie, semangatnya bangun lagi. Tetapi karena jumlah musuh terlalu banyak, juga tidak mudah keluar dari kepungan. Toan Hek Ji yang menyaksikan keadaan demikian lalu berkata, Su Heng, yang penting kita harus membantu kawan-kawan kita keluar dari kepungan pasukan tentara negeri, tidak perlu melayani segala orang yang begituan. Hong Hong Jie baru tersadar, maka segera menjawab. Benar, kepandaian orang ini aku sudah kenal baik, ia tidak dapat melawanku. Aku membunuhnya juga tidak ada artinya, biarlah kuampuni jiwanya. Dengan cepat ia segera meninggalkan Pak Tiong Hang dan lari ke arah Su Hong Beng. Lam Hei Lui dan Lam Chan Lui berdua saudara tahu benar tabiat Hong Hong Jie, ketika melihat Hong Hong Jie menghampiri, segera mengundurkan diri. Hong Hong Jie memasukkan pedangnya, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Su Hong Beng, hari itu kau menggunakan siasat bergiliran menyusahkan diriku, hari ini kau tidak bisa menggunakan siasat itu lagi. Su Hong Beng melihat Su Hengnya tidak sanggup melawan Hong Hong Jie, dalam hatinya diam-diam terperanjat, tetapi juga penasaran atas ejekan Hong Hong Jie itu, ia balas mengejek. Baiklah, hari ini kau suami istri yang menggunakan siasat bergiliran melawan aku. Setelah berkata demikian kedua tangannya lalu bergerak mengarah tujuh bahagian penting di anggauta badan Hong Hong Jie. Di bawah ancaman serangan yang demikian hebat itu, Hong Hong Jie menggunakan jari tangannya sebagai ganti pedang. Dengan demikian maka jarinya itu merupakan serangan ilmu pedangnya yang sekaligus dapat menotok sembilan bahagian jalan darah. Serangannya itu ternyata lebih hebat daripada serangan Su Hong Beng. Su Hong Beng mengeluarkan seluruh kepandayanya, untuk mengimbangi serangan lawannya. Waktu kedua tangan saling beradu, Su Hong Beng hampir tidak bisa berdiri tegak. Hong Hong Jie lalu berkata sambil tertawa. Dalam gerak tipu serangan Kinna Chiu Hoat pada dewasa ini, seharusnya kalian ayah dan anak berdua yang terhitung paling mahir. Namun demikian, kau masih bukan tandinganku, paling-paling kau bisa melawan aku sampai 300 jurus. Sayang hari ini tenagamu sudah banyak berkurang, aku juga tidak ada waktu untuk berkelahi lebih lama denganmu. Biarlah di kemudian hari aku mencari kesempatan lagi untuk melayani kau sampai puas. Nanti kau akan tahu sendiri bahwa perkataanku ini bukanlah omong kosong belaka. Mendengar ucapan itu yang agaknya tidak akan menyulitkan dirinya, hingga Su Hong Beng diam-diam merasa girang. Di luar dugaan Hong Hong Jie tiba-tiba berkata pula. Aku Hong Hong Jie selalu mengutamakan kepandayan tulen, aku cuma mengijankan kalian menggunakan siasat bergilir, tetapi aku tidak akan menggunakan siasat demikian untuk menarik keuntungan darimu. Tetapi hari itu aku dalam keadaan bahaya kau telah membokong aku, perbuatanmu ini sangat rendah dan memalukan, maka sedikit banyak kau harus diberi sedikit hajaran. Selama berbicara itu, kedua tangannya bergerak dengan cepat, dalam waktu sekejapan sudah melancarkan serangan hampir 20 jurus. Ketika sampai pada ucapan yang terakhir, serangannya mendadak berubah gencar, sehingga Su Hong Beng tidak sanggup menahan terpaksa mengelakkan diri, tetapi sekalipun sudah cepat ia bergerak, tetapi tidak urung tangan Hong Hong Jie sudah berhasil menampar pipinya. Setelah menghajar Su Hong Beng, Hong Hong Jie tertawa puas lalu mengajak Sutei-nya pergi. Tiga murid Soat San Lok Ai hanya dapat membiarkan mereka pergi, siapapun tidak berani mengejar. Selanjutnya Hong Hong Jie bersama-sama Sin Chie Kou, Toan Hek Jie dan dua saudara lem mengamuk ke dalam rombongan tentara negeri. Sementara itu Chou Pengguan juga sudah berjumpa lagi dengan istrinya Ubun Hang Nye. Ubun Hang Nye sedang bertempur sengit dengan KHU Pitai, karena baru sembuh dari lukanya, agak berat melawan orang si KHU itu. Dalam keadaan demikian Chou Pengguan telah datang pada waktu yang tepat. Ilmu golok Chou Pengguan dalam rimba persilatan sudah lama terkenal, apalagi KHU Pitai ini pernah dijatuhkan olehnya, maka hanya beberapa jurus saja KHU Pitai sudah kabur dalam keadaan terluka. Sementara itu Tia Cheng dan Hoa Ahiam Hang juga merasa agak berat melawan Tai Lok. Chou Pengguan ketika mengetahuinya segera menghampiri dan minta Tia Cheng dan Hoa Ahiam Hang mengundurkan diri. Dengan cepat Chou Pengguan menyerang Tai Lok. Tai Lok tetap melawan dengan menggunakan sepasang tangannya yang beracun. Karena kekuatan tenaga Chou Pengguan sudah sempurna, maka serangan tangan beracun Tai Lok hanya menimbulkan rasa pening saja, tidak mempengaruhi kekuatan dan kepandainya. Kalau dua orang itu merupakan lawan yang setimpal sebaliknya dengan dua kawan Tai Lok yang lain, mereka yang menghadapi U Bun Hang Niu Ye, Tia Cheng dan Hoa Ahiam Hang. Dalam waktu sangat singkat sudah menderita kekalahan, masing-masing telah kabur dalam keadaan terluka. Karena melihat tiga kawannya sudah kabur semua, Tai Lok tidak berani meneruskan pertempurannya dengan Chou Pengguan, maka akhirnya ia juga kabur. Setelah lawannya semua kabur, U Bun Hang Niu Ye segera mengajak suaminya untuk melawan tentara negeri yang mengurung mereka itu. Lalu bersama-sama dengan Hong Hong Jie suami istri dan To An Hek Jie suami istri serta persaudaraan Lem, mereka lalu mengamuk ke dalam barisan tentara negeri. Terutama Hong Hong Jie. Dengan ilmu totokannya yang luar biasa, dalam waktu sekejap mati saja sudah merobohkan beberapa puluh orang, sehingga orang-orang rombongan Chiu Tong bisa berkumpul menjadi satu. Tentara negeri meskipun jumlahnya ribuan jiwa, tetapi semua takut kepada Hong Hong Jie, mereka hanya berani berkawak-kawak tetapi tidak berani mendekati. Hanya tiga murid So Atsan Loko Ai yang tidak begitu takut terhadap Hong Hong Jie, namun demikian ketiga-tiganya yang sudah pernah dirobohkan oleh Hong Hong Jie, maka juga tidak berani melawan dan membiarkan rombongan orang itu menerobos keluar dari kepungan tentara negeri. Pak Kiong Hong yang bertindak sebagai pemimpin rombongan tentara negeri yang melakukan serangan terhadap rombongan orang-orang itu, meskipun dalam pertempuran yang sudah berhasil menenggelamkan kapal-kapal kedua rombongan, tetapi orang-orang terpenting dari Hei Ho Pang tiada satupun yang tertangkap, maka masih penasaran ketika melihat Hong Hong Jie dan kawan-kawannya berhasil lolos keluar dari kepungan tentaranya. Segera mengeluarkan perintah pada barisan anak panah untuk menyerang dengan panah masing-masing. Dihujani olah anak panah demikian hebat, orang-orang rombongan Ciu Tong meski bisa menangkis dengan senjata masing-masing, tetapi di antara anak buah Ciu Tong juga ada yang binasa karena serangan anak panah itu. Pemimpin pasukan anak panah itu merasa bangga akan hasilnya, dengan mengandalkan kepandainya yang memang mahir sekali, ia menunjukkan anak panahnya kepada Hong Hong Jie. Hong Hong Jie sebetulnya bisa menyambut serangan anak panahnya, dan kemudian balas menyerang, tetapi tidak berbuat demikian, karena merasa mendongkol dengan sikap pemimpin rombongan anak panah itu. Ia lalu melesat tinggi, kemudian dengan satu gerakan luar biasa ia memenggal kepala pemimpin pasukan anak panah itu. Keberanian dia dan kepandainan luar biasa Hong Hong Jie telah membuat takut pasukan anak panah itu, maka waktu Hong Hong Jie balik ke rombongannya, pasukan anak panah itu tidak berani menyerang lagi. Sebetulnya betapapun tinggi kepandainan Hong Hong Jie, juga tidak mungkin menghabiskan tentara negeri yang jumlahnya ribuan jiwa itu, tetapi tentara negeri itu meskipun jumlahnya banyak karena yang bertindak sebagai pemimpin rombongan, masing-masing takut akan kehilangan kepalanya, maka tidak ada satupun yang bergerak. Dengan demikian hingga Hong Hong Jie dan kawan-kawannya sudah lolos dari kepungan tentara negeri. Ketika mereka tiba di tepi laut, segera menampak kapal-kapal tentara negeri yang jumlahnya kurang lebih 30 buah berlabuh di pulau itu, kapal-kapal itu semua merupakan kapal besar, Cio Kampong dari Hei Hopang yang menyaksikan itu lalu berkata, Bagus, mereka menenggelamkan pasukan kapal kita maka sekarang kita boleh merampas kapal-kapalnya, hanya sayang kita tidak dapat merampas semuanya. Hong Hong Jie berkata sambil tertawa. Tidak dapat kita rampas boleh kita bakar saja. Ciu Tong menyetujui usul itu, ia berkata sambil bertepuk tangan. Bagus, bagus. Kalau kita bakar habis kapal mereka, mereka tentu tidak bisa mengejar kita. Begitulah mereka segera berpencar melaksanakan rencana mereka, karena kapal-kapal itu hanya terjaga oleh beberapa puluh orang, sudah tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika melihat kapal-kapalnya dibakar, mereka telah kabur ke dalam air. Ciu Tong berhasil mendapat sebuah kapal besar, dengan kapal itu mereka bersama rombongan mereka meninggalkan pulau tersebut. Di atas kapal Ciu Kang Tong berkata, Kita sudah tidak bisa pulang ke Yang Ciu, harap Pang Ciu memberi petunjuk, kita harus berlindung ke mana dulu? Kira-kira seratus pal di luar sungai Tiang Kang, ada sebuah pulau kecil, pulau itu diduduki oleh sahabat baikku Ciu Seng. Kita boleh menumpang tinggal beberapa hari di sana setelah saudara-saudara kita yang terluka nanti sembuh, baru kembali ke Yang Ciu untuk membuat perhitungan dengan mereka. Dalam pembicaraan antara orang-orang gagah itu, semua menyesalkan perbuatan Tau Goan yang berserikat dengan tentara negeri. Terutama Hong Kong Jek ini juga menyesal atas perbuatannya yang melepaskan Tau Goan, mungkin merupakan suatu kesalahan besar yang akan menimbulkan akibat di kemudian hari. Ciu Penggoan yang saat itu baru mendapat kesempatan berbicara dengan istrinya telah berkata, K.C.O. Chu yang baru saja pulang dari rumah saudara, adiknya, telah mendapat sedikit kabar tentang keadaan di negara Sutokok. Sejak kau meninggalkan kedudukanmu sebagai atu keadaan dalam negeri itu menjadi kalut. Saudara misanmu ingin mengangkat diri menjadi raja, tetapi rakyat tidak suka. Di bawah tunjangan negara Wee Kie, ia bertindak selaku pejabat kepala pemerintah. Nampaknya negara Wee Kie akan mengirim tentaranya untuk menduduki negara Sutokok. Ubun Hang Nye mengerti maksud suaminya, ia berkata, Apakah kau menghendaki aku pulang Ciu Penggoan menganggukan kepala? Ubun Hang Nye berkata sambil tertawa getir, Sudah cukup lama aku menderita, sebetulnya aku tidak ingin menjadi ratu lagi. Kau salah. Apabila kau cuma ingat hidup kesenangan suami istri, rakyat pasti akan sesalkan kita. Kau menjadi ratu biar bagaimana lebih baik daripada negara itu diduduki oleh negara Wee Kie. Ubun Hang Nye sebetulnya juga tidak ingin negara dan rakyatnya diduduki oleh orang lain, tetapi ia juga berat berpisah dengan suaminya, maka ia kemudian berkata, Kecuali kau juga pulang bersama-sama aku. Kali ini giliran Ciu Penggoan yang tertawa getir, katanya, Aku bukannya tidak ingin tinggal bersama-sama kau tetapi aku takut rakyat negaramu tidak senang. Aku lebih takut hal ini akan digunakan oleh orang-orang yang menentangkah sebagai bahan dan alasan untuk menyerang kau. Semua ini disebabkan karena aku orang suku Hon bukan orang suku Suto. Ubun Hang Nye berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Toh aku, kau juga salah. Orang-orang yang berserikat dengan negara Wee Kie itu, biar bagaimana toh akan menentang aku. Aku percaya, setelah mengalami bencana kali ini, rakyat pasti tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang itu lagi. Mereka pasti akan menyambut kedatanganmu dengan senang. Ciu Penggoan masih ragu-ragu, tiba-tiba Hong Kong Jie berkata sambil tertawa. Kau takut apa? Aku suka melindungi kalian suami istri pulang. Toan Suto E, marilah kita dua keluarga pergi ke negara Suto. Toan Hek Ji yang hubungannya dengan Ciu Penggoan seperti saudara sendiri, sudah tentu terima baik usul suhengnya. Biar bagaimana sekarang ini aku tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, sudah semestinya aku mengantar Ciu Toako dan Toaso pulang ke negaranya. Ceng Tid, kalau kau pulang ke gunung tolong kau beritahukan kepada ayahmu, demikian ia berkata. Suyak Wee lalu berkata sambil tertawa. Ceng Tid, ketika kau mendapat luka di kota Guipok, nona Hoa telah merawatmu siang hari malam. Kali ini ia menjadi tetamumu, kau harus baik-baik perlakukannya, untuk membalas budinya. Hoa Chiong Tai adalah sahabat baik ayah Toan Hek Ji, dan selama di kota Guipok, Toan Hek Ji juga banyak mendapat bantuannya. Mereka suami istri tidak tahu bahwa He L. Yang Siang bermaksud menikahkan anak perempuan Lam Chiu Lui kepada Tia Cheng, maka dalam hati mereka, mengharap supaya Tia Cheng dan Hoa Hiam Hong bisa terangkap jodoh. Tia Cheng adalah seorang pemuda yang sudah berusia 18 tahun, mengerti perasaan malu maka dengan muka merah ia berkata, Bibi selalu suka menggoda orang saja. Sebaliknya dengan Hoa Hiam Hong, ia adalah gadis yang dibesarkan di daerah luar perbatasan. Hatinya masih putih bersih, sifatnya masih kekanak-kanakan, tidak mengerti perbedaan antara lelaki dan perempuan. Ia menganggap perkataan Suyak Bwe yang mengandung sifat menggoda itu benar-benar, buru-buru berkata, Di atas gunung kalian sana pasti sangat ramai, aku harap bisa bergaul dengan kalian seperti orang sendiri. Kalian jangan merendah terhadap aku, dan menganggap aku seperti orang luar. Perkataan itu sangat tidak enak dirasakan oleh Lam Chiu Lui, ia lalu berkata, Nona Hoa, kau jangan khawatir, Tia Cheng pasti bisa menganggap kau sebagai orang sendiri. Kalau Toan Hek Ji suami istri mengharapkan Tia Cheng dan Hoa Ahiam Hang bisa terangkap jodoh, tetapi tidak demikian dengan pikiran Suhengnya Hong Hong Jie. Pada saat itu persoalan Tia Cheng ini menyusahkan pikirannya. Karena Hong Hong Jie pernah diminta oleh ibu Lam Chiu Lui, dengan kedudukannya sebagai Suhengnya Tia Cheng, dimintanya supaya bertindak menjadi comlang untuk menjodohkan Lam Chiu Lui dengan Tia Cheng. Pada beberapa hari berselang, ia masih berjanji pada Lam Chiu Lui bahwa urusan itu ia yang akan membereskannya, ini berarti bahwa soal pernikahan itu ia akan lakukan seperti apa yang diminta oleh ibunya Lam Chiu Lui. Tetapi kini ia sudah menjadi sahabat baik dengan Hoa Chiu Lui, sudah tentu tidak bisa berlaku berat sebelah, tidak heran kalau persoalan itu telah menyusahkan hatinya. Untuk menghadapi segala musuh yang betapapun tangguhnya, Hong Hong Jie selalu punya akal, tetapi menghadapi soal perjodohan itu, ia tidak mengerti sama sekali, sehingga kehilangan akal. Tetapi akhirnya ia menemukan suatu pikiran yang dianggapnya benar, maka segera berkata, Cheng Jie, kau dengan paman-paman kecil dan bibi kecil keluarga Lam, bukankah lama sudah tidak berjumpa? Sekarang kalian sama-sama sudah dewasa dan hendak menceburkan diri di kalangan Cheng O, ayahmu pasti merasa gembira. Kalian boleh menggunakan kesempatan ini, semua berkumpul di gunung ayahmu untuk waktu yang lebih lama. Nona Hoa juga boleh mengawani bibi kecilmu. Usia Lam Chiu Lui sebaya dengan Tia Cheng, tetapi karena ayah Lam Chiu Lui kedudukannya setingkat dengan ayah Toan Hek Ji, Tia Molek adalah saudara Misan Toan Hek Ji, maka menurut urutan kedudukan Lam Chiu Lui lebih tua setingkat daripada Tia Cheng. Menurut kebiasaan Hong Kong Jie, kalau menyebut Lam Chiu Lui di hadapan Tia Cheng selalu dikatakannya bibi kecil. Lam Chiu Lui yang mendengar perkataan Hong Kong Jie itu, wajahnya menjadi merah. Maksud Hong Kong Jie ialah hendak membiarkan mereka sama-sama mendapat kesempatan. Tia Cheng suka kepada siapa, dan memilih siapa, itu adalah urusan Tia Cheng sendiri. Tetapi perkataannya itu terlalu menyolok dan terang-terangan supaya Tia Cheng yang mengundang Lam Chiu Lui ke rumahnya. Sebaliknya dengan Hoa Ahiam Hong, ketika mendengar perkataan Hong Kong Jie lalu berkata sambil bertepuk tangan dan tertawa. Bagus, bagus, aku justru ingin minta pelajaran menjahit kepada Nchi Lam. Beberapa hari berselang aku melihat Nchi Lam bisa menjahit bajunya sendiri, aku merasa kagum akan kepandainya itu. Kalau aku katakan mungkin akan membuat tertawaan kalian. Ibuku meninggal dunia terlalu muda, hingga tidak sempat mengajari aku menjahit. Semua pakaian ku adalah hasil dari curian ayahku saja. Di daerah Padang Pasir sana keadaannya tidak seperti kalian di sini, yang terdapat banyak toko pakaian. Dan aku sendiri tidak dapat menjahit, maka aku terpaksa memakai pakaian yang didapatkan oleh ayah, meskipun di luarnya kelihatan baik, tetapi banyak yang tidak cocok dengan diriku. Semua orang mendengar kata-kata Hoa Ahiam Hang yang masih kekanak-kanakan itu pada tertawa. Hong Hong Jie berkata sambil tertawa. Kalau kau ingin mencuri barangnya, boleh belajar denganku. Kepandain yang lain, aku belum tentu mengalahkan ayahmu. Hanya kepandain mencuri ini, ayahmu pasti menyerah kepadaku. Aku belum pernah dengar seorang gadis yang suka mencuri barang orang, kepandain semacam itu aku tidak mau belajar. Paman Hong Hong Jie, aku harap dalam perjalananmu ke negara Soto ini, apabila berjumpa dengan ayah, harap kau ingatkan kepadanya, jangan lupa menyambut aku pulang. Aku takut tidak bisa belajar menjahit, sedangkan pakaian ku yang lama sudah pada pecah, sehingga tidak ada orang yang mencarikan untukku lagi. Baiklah aku pasti pulang bersama-sama dengan ayahmu. Apabila tidak berhasil menemui ayahmu, urusan pakaian muka serahkan padaku, aku nanti akan carikan untukmu. Karena kata-kata jengaka dari Hong Hong Jie itu membuat suasana nampak bebas dan gembira. Dalam perjalanan itu, masing-masing mencari kawan sendiri-sendiri untuk merundingkan tindakan selanjutnya. Tia Cheng pergi mencari Ken Paksin. Ia menyaksikan Ken Paksin seperti sedang memikirkan apa-apa lalu berkata kepadanya. Ketua aku dulu sewaktu kau ke Gunung Ho'kusan tidak berjumpa dengan ayah, ayah ingin bertemu denganmu, maka kali ini kau boleh pulang bersama-sama denganku. Ken Paksin berpikir sejenak baru menjawab. Tentang ini, hem-hem, sebaiknya nanti kita akan bicarakan lagi. Tia Cheng pada saat itu juga melihat Tie Poleng berdiri seorang diri di lain sudut hingga Tia Cheng merasa heran, katanya pula. Kalian berdua ada apa lagi? Dengan pengalaman kali ini seharusnya lebih erat perhubungannya. Mengapakah selalu agaknya ribut saja dengan N.C.Tie? Oh iya, biarlah aku yang mengundang ia bersama-sama pergi ke tempat ayahku. Ken Paksin menggoyangkan kepalanya, lalu berkata dengan suara rendah, ia tidak akan pergi. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara Hong Hong Jie memanggilnya. Xiao Xin kemari. Ken Paksin lalu pergi menghampiri, selagi hendak bertanya, Hong Hong Jie sudah berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Aku lihat kau selalu termenung-menung seperti tidak gembira, apakah itu disebabkan karena kali ini kau tidak berhasil menuntut balas? Kau jangan kesal, aku memberi beberapa pelajaran kepadamu, aku tanggung di kemudian hari kau akan dapat membunuh Tau Goan. Kiranya Hong Hong Jie sebab tidak suka membunuh Tau Goan dengan tangan sendiri, sedangkan perbuatan Tau Goan kali ini membuat ia sangat menyesal telah melepaskannya, maka ia lalu timbul hasrat untuk membantu Ken Paksin mencapai maksudnya. Ini juga berarti ia hendak meminjam tangan Ken Paksin untuk membunuh Tau Goan. Ken Paksin sangat girang ia segera mengucapkan terima kasih, tetapi tidak lalu duduk untuk mendengar keterangan Hong Hong Jie. Hong Hong Jie saat itu tiba-tiba berkata lagi tertawa terbahak-bahak. Oh iya, aku seharusnya tidak berat sebelah, Poleng kau juga kemari. Aku akan membelajari kalian serupa kepandayan yang harus dilakukan olah kalian berdua bersama-sama. Tia Poleng setelah mengalami pertempuran antara mati dan hidup bersama-sama Ken Paksin kali ini, perasaannya terhadap Ken Paksin agak timbul banyak perubahan. Di satu pihak ia merasa bersyukur terhadap pemuda itu, tetapi di lain pihak ia masih berat meninggalkan laubong, maka ia lebih suka menjauhkan diri dari Ken Paksin. Tetapi ketika dipanggil oleh Hong Hong Jie, bahkan hendak diberi pelajaran serupa kepandayan untuk menuntut balas, ia agak terpaksa menghampiri juga. Aku lihat kepandayan kalian, sebetulnya dapat mengalahkan Tau Goan, tetapi kalian kesatu karena terbatas kekuatan tenaga, dan kedua kalian kurang cukup sempurna menggunakan kepandayan kalian sehingga malah dirugikan. Tentang kekuatan tenaga tidak dapat dipaksa, tetapi aku ada mempunyai care yang lebih singkat dipelajari, boleh digunakan supaya kepandayan kalian digunakan sebaik-baiknya. Pertama, aku hendak pelajarkan kalian caranya melatih ilmu meringankan tubuh, kemudian, aku hendak mengajar kalian dengan care bagaimana supaya bisa bekerja sama yang baik. Asal kalian mau berlatih sungguh-sungguh, tidak usah setengah tahun, aku tanggung apabila bertempur satu lawan satu dengan Tau Goan, setidak-tidaknya tidak sampai dikalahkan olehnya, tetapi apabila kalian berdua bersama bergan dengan tangan, sudah pasti dapat membunuhnya. Hong Hong Jie bukan saja berkepandayan tinggi, ia bahkan merupakan guru yang paling baik. Sebab terhadap ilmu silat golongan mana saja, ia mempelajari sedalam-dalamnya, maka ia mengetahui baik segala kekuatan dan kelemahan orang lain, sudah tentu petunjuk pelajaran yang diberikan kepada Kane Pek Sin dan Tie Poleng, merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Karena Kane Pek Sin dan Tie Poleng sudah mempunyai dasar baik, maka terhadap pelajaran yang diberikan Hong Hong Jie, segera cepat dimengerti dan dengan cepat sudah dipelajari sebaik-baiknya. Selama tiga hari dalam perjalanan, mereka sudah melatih berulang-ulang, hasilnya ternyata sangat mengagumkan. Setelah mereka tiba di pulau itu, kedatangan mereka disambut oleh Chiu Seng sebagaimana layaknya. Tanda lebih besar. Setelah berdiam beberapa hari di pulau itu, hanya beberapa yang terluka yang masih ditinggal sampai mereka sembuh, yang lain dengan beruntun meninggalkan pulau tersebut. Kane Pek Sin merupakan orang yang pertama meninggalkan pulau itu, sebab Tie Poleng yang sudah merasa putus harapan, hanya ingin pulang, untuk menunggu kuburan layanya. Ia tidak tertarik lagi urusan dalam dunia Kang O. Kane Pek Sin sebetulnya merasa berat meninggalkan Tie Cheng, tetapi ia sudah berjanji kepada yayanya hendak mencari encilingnya, dan sekarang Tie Poleng hendak pulang, bagaimana ia tidak mengawani pulang? Maka terpaksa meninggalkan Tie Cheng untuk sementara. Waktu berangkat, Tie Cheng mengantar mereka itu sampai ke atas kapal. Di waktu berangkat, Kane Pek Sin menyatakan kemenyesalannya tidak bisa pulang ke gunung bersama-sama Tie Cheng, dan minta Tie Cheng sampaikan maaf kepada ayahnya. Tie Cheng berkata sambil tertawa. Aku sebetulnya tidak dapat memaafkan kau, tetapi karena kau pergi bersama-sama Anci Leng, apa aku harus kata? Aku hendak menyampaikan berita kalian ini kepada ayah, ayah pasti akan merasa gembira. Pada saat itu Tie Poleng sudah berada di atas kapal. Kane Pek Sin yang sudah mendengar perkataan Tie Cheng, mukanya menjadi merah, ia buru-buru berkata dengan suara rendah. Saudara jangan salah paham, aku hanya ingin membantu Anci Leng untuk memperbaiki kuburan Yaya. Tie Yaya perlakukan aku begitu baik, aku juga ingin menyumbangkan baktiku untuk membalas budinya. Aku tahu. Tetapi kau juga tidak perlu menyangka lurusanmu dengan Anci Leng. Kau dengannya dibesarkan bersama-sama, Yayanya juga sudah lama menganggap kau sebagai cucu menantu, jikalau kalian bisa menjadi suami istri itu memang sudah sewajarnya, apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian baik lagi seperti sedia kala aku percaya bukan saja ayahku yang mendengarnya akan merasa girang begitu pun adikku yang satu ini juga akan merasa gembira. Meskipun ia dulu pernah mencela perbuatan Anci Leng di hadapanmu, tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang akan membela dirimu. Sebaiknya setelah kalian menyelesaikan urusan Tie Yaya, bisa bersama-sama ke Gunung Kim Kinia, sehingga kita berempat bisa berkumpul lagi seperti di masa anak-anak. Di dalam hati sanubari Tia Cheng, selama itu ia memandang adiknya Tia Leng sebagai seorang gadis cilik, yang masih belum mengerti apa-apa. Sedikit pun tak pernah menduga bahwa antara Tia Leng dengan Ken Pek Sin juga timbul rasa cinta kasih. Ken Pek Sin yang mendengar itu, perasaannya tidak keruan, pikirannya menjadi kalut, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Karena kapal hendak berangkat, setelah semua orang sudah naik ke kapal akhirnya Ken Pek Sin terpaksa meninggalkan Tia Cheng. Sebelum berangkat ia masih sempat berkata kepada Tia Cheng dengan suara perlahan. Aku pasti akan menjumpai kalian selekas mungkin. Tetapi belum tentu datang bersama-sama dengan Nci Leng. Apa yang ku kata tadi semua adalah sejujurnya, benar-benar supaya kau jangan salah mengerti. Hem, hem, di hadapan adik Leng, sebaiknya kau jangan sebutkan urusanku dengan Nci Leng. Aku nanti akan bicara sendiri dengannya. Sewaktu mendengar pesan Wanti-Wanti ini, barulah Tia Cheng merasa sedikit heran. Tetapi Ken Pek Sin sudah berada di atas kapal, yang saat itu sudah berlayar, sehingga ia tidak mendapat kesempatan untuk menanyakan lebih jauh. Kapal itu sangat besar, dua ekor kuda Ken Pek Sin dan Tia Poleng juga diberangkatkan bersama-sama. Setelah mendarat di pantai, mereka melanjutkan perjalanannya dengan naik kuda. Lama dalam perjalanan itu, karena masing-masing memikir pada pengalamannya sendiri-sendiri, mula-mula masih agak kurang bicara, tetapi perlahan-lahan mereka bisa ngobrol atau bersendagurau. Namun demikian Tia Poleng masih selalu menghindarkan urusannya dengan laubong dan apa yang telah terjadi terhadap dirinya di lembah Fuan Leongkok. Dengan demikian, sehingga pembicaraan mereka terbatas kepada hal-hal yang sudah lampau di masa mereka masih kanak-kanak. Tia Poleng terhadap Ken Pek Sin perasaannya sudah timbul sedikit perubahan, dan Ken Pek Sin juga timbul kembali cinta kasihnya yang lama. Mereka meski belum menjadi suami istri, sehingga belum bisa dikatakan perselisihan suami istri. Tetapi mereka sejak kecil hidup bersama-sama, bukan saja di mati orang sudah anggap mereka sebagai tunangan, tetapi dalam hati mereka sendiri juga sudah anggap demikian, maka setelah mengalami badai asmara ini, perasaan satu sama lain telah terluka. Bagi Ken Pek Sin, ia terhadap Tia Poleng selalu mengandung perasaan kasih sayang yang sangat tebal. Sekalipun di waktu Tia Poleng salah paham terhadap dirinya sehingga membencinya, tetapi ia masih tetap tidak berubah. Sementara itu apakah kasih sayang ini merupakan kasih sayang antara persaudaraan ataukah kasih sayang antara dua kekasih, ia sendiri juga tidak mengerti. Hanya ia tahu benar bahwa orang yang dicintai oleh Tia Poleng adalah Lao Bong, maka ia semakin tidak mau setelah mengalami kesusahan dan sudah akhir kembali, ia akan menimbulkan salah mengerti lagi kepada Tia Poleng. Beberapa kali Ken Pek Sin ingin membuka tabir yang memisahkan mereka itu, dan hendak terus terang menyatakan kepada Enci Lengnya bahwa suka merengkokkan jodoh antara Enci Lengnya dengan Lao Bong. Akan tetapi Tia Poleng selalu menghindarkan diri membicarakan soal Lao Bong, sehingga ia tidak dapat kesempatan untuk membicarakannya. Dua hari mereka melakukan perjalanan di darat, hari itu perjalanannya sedang menuju ke kota Tiongcu. Tia Poleng tiba-tiba berubah pula sikapnya, banyak diam jarang bicara, bahkan kadang-kadang seperti bingung. Ken Pek Sin yang menyaksikan perubahan itu diam-diam merasa heran. Di perjalanan itu beberapa kali berjumpa dengan rombongan orang-orang yang berpakaian necis, agaknya seperti orang yang hendak mengunjungi pesta kawin sahabatnya. Terhadap itu Ken Pek Sin juga tidak menaruh di hati. Jalan tidak berapa lama, tiba-tiba ia merasa Tia Poleng ketinggalan jauh di belakangnya, ia terpaksa hentikan kudanya untuk menunggu, kemudian ia berkata, Enci Leng, kau sudah lelah, di depan sana ada rumah minuman, mari kita berhenti dulu sebentar. Tia Poleng terpaksa menurut, mereka lalu ambil tempat duduk. Dengan tidak disengaja Ken Pek Sin dapat lihat papan tanda jalan yang kebetulan berada di depan rumah minuman itu menunjukkan bahwa kota itu adalah kata Poh Ie. Ken Pek Sin tersadar, dalam hatinya berpikir, pantas mencileng seperti orang bingung, kiranya kini telah memasuki kota tempat kelahiran Laubong. Ia lalu mengawasi Tia Poleng. Tia Poleng menundukkan kepala. Ken Pek Sin bertanya kepada pelayan rumah minuman itu. Aku jalan tergesa-gesa, sehingga tidak perhatikan keadaan jalan, kiranya sudah tiba di kota Poh Ie. Hem, hem, disini ada tinggal seorang kaya yang bernama Bokan, apakah kau tahu? Tentang Bokloya itu kita orang di kota ini siapa yang tidak tahu? Kau dengan Bokloya sudah kenal, ataukah mendengar namanya saja demikian pelayan itu berkata? Sudah lama aku mendengar namanya, tetapi belum mendapat kesempatan bertemu muka, hanya orang tuaku sudah kenal dengan Bokloya. Kalau begitu, apabila kau hendak bertemu dengan Bokloya, inilah kesempatan yang paling baik. Oh, apa sebabnya? Hari ini justru hari ulang tahun ke-60 Bokloya. Di sepanjang jalan kalian tadi tentunya juga menjumpai orang-orang yang datang hendak memberi selamat. Bokloya paling suka bergaul, maka aku katakan, jikalau kau hendak menjumpainya, kesempatan yang paling baik. Sudah cukup kau membawa kartu nama tidak perlu memberi barang antaran, biar bagaimana Bokloya toh tidak mengharap barang antaranmu. Pelayan itu sudah tahu, biasa banyak orang Kang Ou yang datang minta pertolongan kepada Boan. Ia mengira Ken Peksin juga orang Kang Ou yang sedang berada dalam kesusahan, maka ia memberikan petunjuk baginya. Ken Peksin setelah mengucapkan terima kasih dan membayar uangnya, lalu melanjutkan perjalanannya. Tie Poleng mengikuti, waktu sudah tidak ada lain orang ia baru bertanya, Xiaosin, benarkah kau hendak memberi selamat kepada Bokan dengan sikap sejujurnya? Ken Peksin menjawab, Enci Leng, perkataanku ini sudah lama aku ingin mengutarakan kepadamu. Kau jangan anggap aku masih mempunyai ganjalan apa-apa terhadap Lau Bong. Malam itu di lembah Fuan Liongkok aku pernah bersama-sama dengannya menghadapi musuh, sudah lama kita sudah bersahabat. Hari ini kita sudah sampai di kotanya dan kebetulan pula hari ulang tahun Bokan. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini, untuk sekalian pergi ke rumah Bokan untuk mencari keterangan diri Lau Bong? Kiranya keluarga Bok dan keluarga Lau dahulunya adalah tetangga. Adik perempuan Lau Chin adalah istri Bokan. Murid kepala Sin Chieko, Liong Seng Hiang kemudian menikah dengan anak lelaki Bokan, yang bernama Bok Hong. Dengan demikian Bok Hong dan Lau Bong tersangkut famili. Adik perempuan Liong Seng Hiang, ialah Liong Seng Hong, karena sejak kecil tinggal di rumah kakaknya, sehingga berkenalan dengan Lau Bong, perhubungan itu lama-lama berupa cinta kasih. Tetapi sejak Lau Chin dan Lau Bong ayah dan anak itu menjadi berandal di kalangan Keng O lantas berlalu dari kota Poh Ie, dengan keluarga Bok sudah beberapa tahun tidak ada hubungannya lagi. Kem Pek Sin berkata pula, ayah Lau Bong sudah meninggal di rumah keluarga Li, dibinasakan oleh Tai Lok. Apakah tentang kematian ayahnya itu Lau Bong sudah tahu atau belum? Sekalipun hanya berdasarkan persahabatan di kalangan Keng O, aku juga seharusnya pergi ke rumah keluarga Bok untuk menyampaikan berita ini. Lau Bong tidak mempunyai banyak famili mungkin tidak ada orang yang datang untuk memberi berita kepadanya. Namun demikian, keluarga Bok mungkin juga tahu tentang beritanya. Tia Poleng merasa bingung, lama baru bicara. Sia O Sin, apakah kau ingin bersamaku pergi mencari Lau Bong? Hem, apakah maksudmu itu hanya semata metu urusan diriku? Benar, untuk aku juga untuk kau. Enci Leng, aku tidak suka melihat kau menderita selama beberapa hari ini. Walaupun kau masih suka bicara dan tertawa, tetapi dalam hatimu sebetulnya tidak gembira. Kita sama-sama dibesarkan di suatu tempat, bagaimana aku tidak mengetahui pikiranmu? Enci Leng, ingatkah kau pada malam penghabisan kita ada di lembah Fuan Leongkok? Kau pernah berkata denganku, bahwa kau dengan Lau Bong? Sia O Sin, kau jangan bicara soal itu lagi, aku teringat apa yang aku pernah berkata, tetapi, kau, kau tidak tahu. Apa yang terjadi hari itu terbayang kembali di otak Tia Poleng? Memang benar pada hari itu ia pernah berkata pada Kain Paksin bahwa seumur hidupnya itu ia sudah bertekad hidup bersama-sama dengan Lau Bong, tidak akan meninggalkannya lagi. Akan tetapi perubahan dalam penghidupannya manusia kadang-kadang bisa terjadi tidak seperti yang dikehendaki. Siapa menduga malam itu telah terjadi peristiwa yang tidak terduga-duga, sehingga rencana mereka hendak merampas harta kekayaan telah gagal dan akhirnya menjadi kematian yayanya. Dan sumpah sehidup semati dengan Lau Bong, akhirnya juga tidak terlaksana. Selain daripada itu, dia juga tidak menduga Lau Bong pernah menjadi kekasih Leong Seng Hong. Bagaimana Lau Bong terhadap Leong Seng Hong, ia tidak tahu. Tetapi cinta kasih Leong Seng Hong terhadap Lau Bong ternyata sudah begitu mendalam, hal ini ia sudah tahu. Lagi pula ia juga tidak menduga bahwa Kain Paksin yang pernah dibencinya karena salah paham, perasaan dan sikapnya terhadap dirinya ternyata masih jujur seperti sedia kalah. Pemuda itu bukan saja tidak menyesalkan perbuatannya, sebaliknya malah dalam segala hal memikirkan dirinya. Oleh karena adanya semua perubahan itu, maka penderitaan dalam hati Tia Poleng, sebetulnya bukan hanya disebabkan semata Matt memikirkan Lau Bong saja, tetapi pikiran itu sudah tentu tidak dapat dinyatakan kepada Kain Paksin. Kain Paksin menganggap dirinya mengetahui benar apa yang dipikirkan oleh Hunci Lengnya itu, maka dia lantas berkata, Aku tahu, aku tahu kau memikirkan Lau Bong. Aku juga tahu selama satu tahun ini kau telah mencari kabar di mana adanya Lau Bong, maka sekarang kita sudah tiba di kota kelahirannya. Kita ada harapan untuk mendapatkan kabar beritanya atau mungkin juga dapat menemukannya, tetapi sebaliknya kau hendak menyingkir. Perlu apa kau harus berbuat demikian? Pikiran Tia Poleng sangat kalut, setelah berdiam cukup lama akhirnya berkata, Memang benar, aku tidak mempunyai keteguhan hati untuk mengusir godaan hatiku, sekalipun aku hendak menyingkir juga tidak mungkin. Aku pikir sebaiknya bereskan saja persoalan ini, tidak peduli bagaimana akhirnya, hendak berpisah atau bertemu lagi, duka atau suka, biar bagaimana harus ada keberesan. Karena itu, maka akhirnya ia terima baik permintaan Ken Pek Sin untuk pergi bersama-sama ke rumah keluarga Bokan. Ketika Ken Pek Sin dan Tia Poleng tiba di rumah keluarga Bokan, rombongan musik sedang menyambut kedatangan seorang seperti perwira dalam tentara negeri dengan empat pengawalnya. Ken Pek Sin tidak suka masuk bersama-sama dengan perwira itu, ia menunggu dengan ncilengnya. Setelah perwira itu masuk ke dalam, datang pula seorang tua seperti orang desa memakai baju panjang kain kasar, yang agaknya sudah lama tidak dicuci. Walaupun demikian kedatangannya itu sudah disambut dengan musik sebagaimana mestinya. Pengurus dalam rumah tangga, bahkan dari dalam keluar untuk menyambutnya sendiri. Kerama menyambutnya lebih menghormat daripada penyambutan terhadap perwira tadi. Ken Pek Sin dan Tia Poleng diam-diam merasa heran, dia tidak tahu orang seperti orang desa ini entah dari golongan apa, karena mereka tidak ingin turut disambut secara berlebih-lebihan, maka masih berdiri jauh-jauh di luar pintu. Setelah orang tua itu masuk, untuk sementara belum ada tetamu lainnya datang, maka Ken Pek Sin lalu mengajak Tia Poleng masuk. Tia Poleng seolah-olah sedang memikirkan apa-apa, ia masih tetap berdiri dalam keadaan bingung. Ncileng, kau sedang memikirkan apa demikian? Ken Pek Sin menegur. Sia Osin, bicaralah terus terang, waktu yayaku hendak menutup mata, benarkah sudah mengampuni kesalahanku? Benarkah tidak membenci ayah dan anak dari keluarga lau? Ncileng, kapan aku pernah membohongimu? Yaya hanya mengharap kau hidup bahagia. Yaya bahkan menyesal tidak seharusnya menakut-nakuti lau bong. Yaya benar-benar ingin kalian hidup beruntung sampai di hari tua. Seumur hidupnya Ken Pek Sin sebetulnya belum pernah membohong, hanya dalam urusan itu ia tidak boleh tidak harus membohongi Tia Poleng, ia sengaja putar balik pesan yayanya yang terakhir. Tetapi justru, karena ia tidak biasa membohong, maka suara nada pembicaraannya sedikit kurang wajar. Dengan muka merah Tia Poleng mengawasi sejenak. Dalam hatinya ia berpikir, Xiaoxin ini benar seperti apa yang aku duga, apa yang terpikir dalam hatinya itu tidak sama dengan ucapan yang keluar dari mulutnya. Ternyata Tia Poleng salah menganggap dirinya Ken Pek Sin, yang mengira Ken Pek Sin masih menyinta dirinya. Ia juga mengira pemuda itu masih mempunyai pikiran jelus terhadap lau bong, maka bagaimanapun ia berusaha untuk menutupinya. Tetapi dainada suara yang agak tidak wajar dapat menunjukkan ada berlainan dengan isi hatinya. Namun demikian, walaupun Tia Poleng menduga salah kepada Ken Pek Sin, tetapi hatinya merasa sangat girang. Orang-orang keluarga bok yang menyambut kedatangan tamu liasa, ketika melihat sepasang muda-mudi yang sikapnya ragu-ragu itu, diam-diam merasa agak heran, maka lalu menanyanya. Ken Pek Sin lalu menjawab, kita hendak memberi selamat kepada bok loya. Orang yang menyambut itu dalam hati berpikir, tetamu yang datang hari ini, siapa yang tidak akan turut memberi selamat? Jawaban ini sebetulnya bukan berarti jawaban. Apakah kalian ada membawa kartu nama bertanya orang itu dengan nada suara dingin? Karena kita datang terburu-buru, sehingga lupa membawa kartu nama. Baiklah, kau tunggu di sini dulu. Orang itu memberi tanda dengan tangannya kepada pelayan yang lainnya. Tidak lama kemudian seorang pelayan keluar dengan membawa sebuah nampan yang terisi sebuah uang rucahan, dan berjalan menghampiri Ken Pek Sin. Ken Pek Sin tercengang, ia bertanya, apakah maksud ini? Hari ini tetamu yang datang terlalu banyak, majikan kita barangkali tidak dapat menyambut satu persatu. Kedatangan kalian, atas nama majikan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena kalian berdua nampaknya datang dari tempat jauh, maka sedikit uang ini, bukan berarti apa-apa. Harap kalian sudi menerimanya, berkata orang yang menyambut tadi. Tia Poleng dengan alis berdiri, berkata sambil tertawa dingin. Apakah kau anggap kita ini datang untuk mengemis? Setelah itu ia mengeluarkan beberapa uang mas diletakkan dalam nampan itu, lalu berkata pula, terima kasih atas penyambutanmu yang begitu baik, sedikit mas ini untuk hadiah kalian, ini tidak berarti apa-apa. Harap kalian sudah menerimanya. Orang yang menyambut itu merasa sangat malu, mukanya merah padam. Ia sudah lama mengikuti keluarga Bok sebetulnya juga seorang Kang Ongkawakan, tetapi kali ini ternyata telah salah mata, maka untuk sesaat lamanya ia terdiam tidak tahu bagaimana harus berbuat. Pengurus rumah tangga keluarga Bok yang mendengar ribut-ribut di luar pintu buru-buru menghampiri, lalu berkata sambil tertawa berseri-seri. Orang tua ini memang tolol, harap saudara-saudara kecil tidak taruh di hati. Jikalau kalian tidak membawa kartu nama, bolehkah kiranya memberitahukan nama kalian yang mulia, agar dapat kami memberitahukannya kepada majikan kami? Peristiwa itu telah menarik perhatian orang banyak. Oleh karena Kang Pak Sin tadi telah melihat di antara para tetamu yang berkunjung ke situ ada seorang perwira tentara, maka ia agak bersangsi untuk memberi jawaban. Tidak demikian dengan Tia Poleng yang sedang-sedangnya panas hati. Tanpa berpikir lebih lanjut ia berkata, Aku seorang si Tia, asal dari Lembah Foan Leongkok. Pengurus rumah tangga itu nampaknya terkejut. Sesaat ia terpaku, lalu katanya, Oh, jadi Nona adalah Nona keluarga Tia dari Lembah Foan Leongkok? Bolehkah aku numpang bertanya, Masih pernah apa Nona dengan Tia Sui, Tia Leong Heong? Beliau adalah Yayaku? Majikanmu mungkin mengenalnya. Meskipun pengurus rumah tangga itu mengatakan ia, ia di mulutnya, tak urung tertampaknya tak perubahan di parasnya. Ia kemudian membubarkan orang-orang yang datang mengerumuni. Setelah semua orang bubar, baru pengurus itu bertanya lagi dengan suara perlahan, dan siang kong ini? Ken Pek Sin menjawab, Aku Shikan, namaku Pek Sin. Juga dari Lembah Foan Leongkok. Pengurus rumah tangga itu semakin terperanjat. Kiranya, meskipun Bok An sesungguhnya ada merupakan orang rimba persilatan malah termasuk dalam golongan tua, tetapi ia adalah seorang yang kaya raya, maka mereka sedikit banyak, hendak menjauhi orang dari golongan rimba hijau. Ia lebih suka mengadakan perhubungan Dambiam tidak secara terang-terangan. Ken Pek Sin tahun yang lalu muncul di dunia Kang Ou dengan persaudaraan Tiat, dalam peristiwa perampasan harta bendanya telah membuat namanya agak terkenal. Hubungan keluarga Ken dengan Tiat Molek sampai dua generasi, banyak diketahui oleh orang-orang Kang Ou. Oleh karenanya maka pengurus rumah tangga itu tidak berani mengambil keputusan, akhirnya berkata, harap kalian tunggu sebentar, nanti hamba akan beritahukan kepada majikan. Tindakan pengurus rumah tangga itu, semakin menimbulkan keheranan orang banyak, sehingga tamu-tamu lainnya yang tadi tidak ambil perhatian, kini juga memperhatikan dua muda-mudi itu, di antara orang banyak itu timbulah suara kasak kusuk yang membicarakan diri mereka. Tie Poleng yang beradat keras, hampir saja naik darah. Ken Pek Sin takut Seng Enci itu menimbulkan onar, beberapa kali mencegahnya dengan isyarat mata. Tidak lama kemudian pengurus rumah tangga itu keluar lagi, dengan sikap yang sangat hormat mempersilahkan mereka masuk bahkan diajaknya sendiri. Pengurus rumah tangga itu ajak mereka melalui lorong, kemudian masuk ke dalam melalui taman yang terdapat gunung-gunungan, bukan menuju ke ruang tamu, tetapi menuju ke dalam taman bunga. Gedung keluarga Bok itu sebetulnya sangat ramai. Tetapi mereka berada di dalam taman, di situ hanya terdengar suara-suara burung, tidak terdengar suara orang bicara. Tie Poleng merasa heran, maka lalu bertanya, Kita dengan keluarga Bok bukan famili bukan keluarga, bagaimana kau bawa kita kemari? Apakah suruh kita memberi selamat di tempat ini? Ken Pek Sin juga berkata, Apakah Bok Loya tidak sudi menerima kita? Dengan wajah berseri-seri pengurus rumah tangga itu berkata, Kalian berdua adalah tetamu luar biasa, bagaimana kita berani perlakukan sembarangan, Ini adalah, adalah apa bertanya Tie Poleng. Sebelum pengurus rumah tangga itu menjawab, tampak sepasang suami istri pertengahan umur keluar dari dalam rumah menyambut mereka. Ken Pek Sin segera mengenalnya bahwa orang perempuan itu adalah kakak Leong Seng Hong, ialah Leong Seng Hiang, dan yang laki itu tentu adalah suaminya, Bok Hong. Pengurus rumah tangga itu lalu memperkenalkan kedua tetamunya kepada cuan rumah muda suami istri itu lalu berlalu. Bok Hong suami istri dengan sikap ramah tamah berkata, Kedatangan saudara berdua kita tidak dapat menyambut sebagaimana mestinya, harap saudara suka maafkan. Ayah kita tidak berani menerima penghormatan begitu besar, maka menyuruh kita dari tingkatan muda yang menyambut, harap saudara-saudara jangan kecil hati. Disambut demikian rupa kain Pek Sin malah merasa tidak enak. Leong Seng Hiang nampaknya lebih suka terhadap Tie Poleng sambil menarik tangannya ia berkata, Aku dengan Kian Xiao Hiap beberapa bulan berselang pernah bertemu Muka, tetapi dengan Nona baru kali inilah kita bertemu. Namun demikian nama Nona sudah lama aku dengar. Karena di dalam ruangan tamu suasananya agak ramai, kurang leluasa kita bicara. Jikalau Nona tidak anggap kita sebagai orang luar, mari kita masuk ke dalam untuk beromong-omong antara kita berempat saja. Tie Poleng yang justru tidak suka berkumpul dengan para tamu, maka ia menerima baik undangan Nona rumah itu. Demikianlah nyonya rumah itu mengajak tetamunya masuk ke kamar buku Bok Hong. Di samping pintu kamar Leong Seng Hiang berkata, Adik, kita kedatangan tamu luar biasa, kau tebak siapa? Lekas menyambut. Dari dalam kamar buku itu keluar seorang gadis yang segera berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Angin apa yang meniup kalian datang kemari? Aku sendiri juga baru pulang pada beberapa hari berselang. Sungguh tidak diduga bisa berjumpa dengan kalian. Gadis itu bukan lain daripada Leong Seng Hong. Sebetulnya ia sudah tahu kedatangan Ken Pek Sin dan Tie Poleng, tetapi encinya tahu pertikaian antara ia dengan Tie Poleng, karena khawatir adanya yang jelek itu tidak dapat menyambut secara baik, maka tidak diijankan keluar. Kakak dan adik itu sudah berunding lebih dahulu, setelah tetamunya berada di dalam, barulah Leong Seng Hong diperbolehkan mengunjukkan diri. Tie Poleng sebetulnya sudah siap untuk menghadapi Leong Seng Hong di rumah keluarga Bok itu, maka pertemuan itu tidak mengherankan. Namun demikian, karena selama itu kesannya terhadap Leong Seng Hong tidak begitu baik, apalagi jikalau mengingat kembali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di masa yang telah lalu, semua itu kini mempengaruhi hatinya, sehingga sikapnya jadi sangat tawar. Adikku ini tidak mengerti aturan, kabarnya pernah berlaku salah terhadap Nona. Tetapi seperti apa yang pepatah telah bilang, bila tidak berkelahi dulu tidak akan saling mengenal, kiranya dalam hal ini Nona tentu tidak dibuat pikiran, berkata Leong Seng Hong itu sambil tertawa. Tie Poleng terpaksa menjawab, asal saja Jie Shou Chia tidak memikirkan persoalan itu, hanya sedikit pertikaian kecil apakah artinya? Jikalau kita tidak berkelahi, kita tidak akan saling kenal-mengenal. Apalagi dalam perkelahian dengan Nona Tie itu, sedikit banyak ada baiknya juga buat Nona Tie. Bukankah kalian berdua sekarang sudah berada bersama-sama di sini? Ken Xiao Hiap, setidak-tidaknya kau juga harus mengucapkan terima kasih padaku yang sudah mendamaikan kalian kembali, berkata Leong Seng Hong sambil tertawa. Muka Tie Poleng berubah seketika, ia berkata dengan ada suara dingin. Jie Shou Chia memang seorang pandai, bukan saja pandai mainkan golok dan pedang, tetapi juga pandai menjadi guru pendamai. Sesungguhnya sangat mengagumkan. Sayang aku seorang kasar dan bodoh, sekalipun aku hendak coba belajar denganmu, mungkin juga tidak bisa. Ini terpaksa mengecewakan kebaikanmu. Kedua gadis itu jadi saling mengejek dengan kata-katanya yang sangat pedas. Leong Seng Hong sebetulnya ingin memperbaiki hubungannya dengan Tie Poleng, tetapi karena kata-katanya yang menyinggung perasaannya, sehingga dibalas dengan ejekan yang lebih tajam. Dengan demikian telah membuat dirinya jadi serba salah, maka seketika itu juga berubah wajahnya dan ia balik bertanya, apakah artinya ucapanmu ini? Dan apa maksudnya ucapanmu tadi kontan pertanyaan itu dibalas dengan jawaban yang lebih tajam? Leong Seng Hiang lalu berkata sambil tertawa. Adikku ini kurang pandai bicara, Nona Tie, harap kau jangan kecil hati. Kau datang dari tempat jauh marilah minum teh dulu, kemudian baru kita ngobrol secara baik dan teratur. Setelah Tie Poleng minum teh, dengan secara terus terang ia bertanya kepada Leong Seng Hiang, apa maksudnya nyonya rumah mengundang mereka itu? Leong Seng Hiang menjawab sambil tertawa. Nona datang dari tempat jauh, sepantasnya aku yang lebih dulu minta keterangan Nona, hari ini adalah hari ulang tahunnya Bok Loya, kedatanganku ini rasanya toh tidak salah. Bolehkah kita bicara secara belak-belakan? Rasanya kau bukan khusus untuk memberi selamat saja, pasti masih ada maksud lain, betul tidak? Kau toh sudah tahu maksud kedatangan kita, perlu apa kita banyak bicara lagi tetapi, aku merasa sedikit heran. Apa yang dibuat heran? Nona Tie, apakah kedatanganmu ini karena urusan lawa wong? Kalau benar kau mau apa? Dia adalah tetanggaku di lembah Fuan Leongkok. Apa salahnya kalau aku juga sekalian menengoknya? Leong Seng Hong lantas nyeletuk sambil tersenyum aneh dan tertawa mengejek, kau sudah mempunyai kain peksin, apakah masih perlu mencari lawa wong? Aku adalah seorang gadis desa, tidak pernah membaca kitab, sehingga tidak mengerti aturan perihal lelaki dan perempuan. Aku mencari bekas tetanggaku, aku merasa bahwa tindakanku itu adalah terang dan tidak mengandung maksud lain. Orang lain bagaimana menganggapnya itu ada urusannya sendiri. Siaosin dengan aku sejak kecil tinggal bersama-sama, hal itu lau wong juga tahu. Kenapa, aku datang bersama-sama dengan Siaosin? Apakah tidak pantas dalam matamu? Di bantah demikian rupa, Leong Seng Hong merasa malu, mukanya merah padam, untuk sesaat lamanya ia tidak dapat menjawab dan hendak berlaku kasar. Ken peksin tidak ingin terjadi pertengkaran, maka buru-buru memindahkan pembicaraan itu mengenai dirinya, katanya. Aku dengan lau to aku, meskipun belum dalam perhubungannya, tetapi juga pernah bergan dengan tangan melawan musuh. Tahun yang lalu ketika aku berada di rumah Li Hang Chantai Hiap, aku mendapat tahu tentang kematian ayah lau to aku, selama itu aku ingin mengabarkan berita ini kepadanya, tetapi selalu tidak mendapat kesempatan. Kali ini aku mengawani M. Chileng mencari dia, aku juga ingin bertemu dengannya. Entah berada di sini atau tidak? Leong Seng Hi yang lalu berkata, Tentang kematian ayah lau bong di tangan Tai Lok, hal ini sudah lama aku tahu. Oh ya, kala itu kita pernah bertemu bersama-sama di rumah keluarga Li. Maksudnya rumah itu ialah mereka dapat memberitahukan sendiri kepada lau bong, tidak perlu merepotkan Ken peksin. Ken peksin hanya ingin meredahkan suasana yang sudah mulai tegang itu, bukan semata metu hendak menyampaikan kabar, maka ia berkata, Sekalipun aku tak ada urusan lain tetapi juga aku ingin bertemu dengan lau to aku, Ken siaoh iap tidak ada urusan lain, biarlah nanti aku bicara dulu dengan nona tie. Ia tidak berkata lau bong ada di rumah atau tidak, tetapi sudah mengalihkan pembicaraannya ke lain soal. Nyonya rumah itu ternyata pandai bicara. Ia dapat memaksa tie poleng duduk, lalu berkata dengan suara lemah lembut, Nona tie, adikku tidak pandai bicara, tetapi ia bermaksud baik. Kita dahulu meski belum pernah bertemu muka, tetapi biar bagaimana aku sudah anggap nona seperti orang sendiri. Maafkan kalau aku kurang pandai bicara, aku ingin berbicara dari hati ke hati dengan nona. Karena sikap nyonya rumah yang ramah tamah itu, sudah tentu tie poleng tidak bisa marah lagi, maka terpaksa ia berkata, Terima kasih nyonya boks dipandang muka kepada kita, silakan nyonya terangkan maksud selanjutnya. Lau bong dengan kita masih tersangkut famili. Setelah ayahnya meninggal dunia, orang yang menjadi angkatan tuanya juga hanya loya kita. Urusan lau bong, sedikit banyak kita boleh turut campur tangan. Urusan lau bong selama ada di lembah fo'an liongkok kita tidak begitu jelas, tapi hubungannya dengan nona kita sudah tahu. Nona ingin menyerahkan harta benda peninggalan Ong Pek Tong kepada lau bong, walaupun hal itu kemudian tidak berhasil. Tetapi kebaikan nona terhadap lau bong bukan hanya dia yang merasa berterima kasih, tetapi kita setelah mengetahui itu, semua juga sangat bersyukur. Sangat bersyukur karena dia mendapat sahabat baik seperti nona ini. Karena apa yang diucapkan oleh nyonya rumah itu memang sebenarnya, sudah tentu Tie Poleng tidak bisa membantah. Dalam hatinya merasa tidak enak, lalu ia buru-buru berkata, Aku tidak biasa berkata-kata dengan perkataan merendah. Apakah perkataan nyonya tadi, bukankah ingin berbicara dari hati ke hati? Bicaralah terus terang. Baik, nona Tie adalah seorang yang berterus terang, aku juga akan berbicara secara belak-belakan. Aku hanya ingin tahu kedatangan nona ini, apakah semata meto hanya ingin bertemu dengan bekas tetanggamu itu saja, ataukah ada lain maksud? Aku tidak mengerti maksud perkataan nyonya ini Leong Senghi yang berkata sambil tersenyum. Sebagai anak gadis, biar bagaimana tidak dapat hidup seorang diri di dunia Kang Ong sehingga tua. Ayah Bunda Laubong sudah meninggal dunia, keluarganya hanya kita keluarga bok. Bagi kita sudah tentu mengambil perhatian istimewa mengenai urusan yang menyangkut kepentingan seumur hidupnya. Apabila ia mempunyai tujuan kepada orang yang tepat baginya, loya kita dengan sendirinya dapat berlaku sebagai ganti ayahnya. Nasib kalian serupa benar, apalagi satu sama lain sudah pernah mengenal masing-masing hatinya. Maka aku juga merasa senang kalian bisa tinggal bersama-sama. Maka aku ingin tanya kepada nona, kedatanganmu ini yang hendak menengoknya itu dalam kedudukan sebagai sahabat baik. Ataukah Tie Poleng merasa malu juga merasa terdesak. Maksud nyonya rumah itu meskipun sudah jelas, tetapi perkataannya masih samar-samar. Ia juga tidak dapat menangkap kesalahannya nyonya rumah. Maka ia pura-pura tidak mengerti, sehingga balik menanya. Ataukah apa? Apakah nona Tie ingin aku menjelaskan? Kalau begitu aku terpaksa hendak menanya kepada nona, kau dengan laubong sudah pernah mengikat perjanjian apa? Pertanyaan Leong Seng Hiang ini sudah jelas tanpa tedeng aling-aling lagi. Itu memang yang merupakan suatu soal yang ingin diketahui oleh Leong Seng Hong. Bagi Leong Seng Hiang sendiri sebetulnya tidak suka adiknya menikah dengan laubong. Tetapi oleh karena mengingat adiknya itu memang benar-benar demikian dalam cintanya kepada laubong, maka sedapat mungkin ia berbuat apa-apa untuk kebaikan adiknya. Rencana Leong Seng Hiang ialah, apabila Tie Poleng hanya mengakui laubong sebagai sahabat, sudah tidak perlu dikata lagi, tetapi apabila Tie Poleng mengaku terus terang sudah mengikat perjanjian dengan laubong maka ia menasehati adiknya supaya melupakan kakasihnya itu, kemudian dengan perantaranya melangsungkan pernikahannya dengan Lem Hei Elui. Namun rencana Leong Seng Hiang itu menyulitkan kedudukan Tie Poleng. Dengan laubong, Tie Poleng memang pernah mengikat janji akan sehidup semati, akan tetapi setelah terjadinya banyak kejadian yang diluar dugaannya, telah membuat hatinya tidak tetap. Ia juga tidak tahu harus baik kembali dengan laubong ataukah tidak. Pikiran Tie Poleng yang masih ruwet itu terhadap Kein Paksin sendiri ia masih tidak mau berkata terus terang, apalagi terhadap Leong Seng Hiang. Maka seketika itu selebar mukanya menjadi merah, ia berkata, laubong sebetulnya berada di sini atau tidak? Aku hanya ingin minta kalian supaya aku bisa bertemu satu kali saja dengannya. Perkara lainnya, aku minta kalian jangan campur tangan. Tie Poleng tidak mau menjawab langsung pertanyaan Leong Seng Hiang, tetapi juga tidak berani bertindak terlalu keras. Karena pikirannya saat itu meskipun belum tetap, tetapi sedikit banyak masih mengharap bisa baik hubungannya dengan laubong. Apabila bertindak terlalu keras bagaimana selanjutnya? Namun demikian pembicaraannya dengan kakak beradik Leong itu terpaksa kandas. Leong Seng Hang mendongkol, selagi hendak balas mengejek, telah dilarang oleh uncinya. Pada saat itu, seorang pelayan perempuan tiba-tiba masuk ke dalam. Pelayan itu lalu menutup pintu, dengan sikap gugup berkata kepada Leong Seng Hiang, mintanya bicara ke dalam. Leong Seng Hiang khawatir akan menimbulkan perasaan tidak senang Tie Poleng, maka lalu berkata, semua bukan orang luar, katakanlah ada urusan apa. Pelayan itu menghampiri Leong Seng Hiang dan berbisik-bisik di telinganya itu. Tie Poleng yang tidak suka perbuatan secara demikian hatinya merasa tidak senang. Selagi hendak bertanya, segera dapat melihat muka Leong Seng Hiang berubah pucat. Sebelum pertanyaannya dikeluarkan, Leong Seng Hiang sudah berkata lebih dahulu, Ken Seng Hiap, Nona Tie, aku merasa sangat menyesal kalian berdua datang dari tempat jauh, kita tidak dapat menyambut sebagaimana mestinya, hanya disebabkan, karena, kita di sini ada sedikit kericuhan. Aku merasa tidak enak untuk menahan kalian berdua lebih lama di sini. Aku minta maaf kepada kalian, dan tentang urusan ini di kemudian hari aku akan menjelaskan kepada kalian lagi. Perlu apa dijelaskan lagi? Kedatangan kita memang agak gegabah, cuan rumah tidak suka, apakah kita masih perlu membandel di sini? Kau tidak mengusir secara terus terang, aku sudah merasa banyak terima kasih. Baiklah, sia osin, mari kita pergi, berkata Tie Poleng sambil tertawa dingin. Harap Nona Tie jangan salah mengerti. Urusan ini sebetulnya sangat terpaksa, aku sesungguhnya merasa tidak enak terhadap kalian, berkata Liong Seng Hiang. Ia sebetulnya ingin menjelaskan sebabmu sababnya, tetapi akhirnya dibatalkan. Tie Poleng tidak berkata apa-apa lagi, segera keluar dengan membuka pintu sendiri. Liong Seng Hiang berkata, Non Tie, tunggu dulu. Mari ikut aku keluar dari pintu belakang. Kedatangan kita care, terus terang, mengapa harus takut? Aku datang dari pintu besar seharusnya juga keluar melalui pintu besar. Aku ingin melihat siapa yang berani merintangi. Bukan itu maksudku, kita bukannya bermusuhan denganmu, hanya khawatir benar-benar ada bahaya. Keluarga bok di dalam rimba persilatan bukanlah orang sembarangan. Asal kalian tidak mempersulit aku, apakah di dalam rumah keluarga bok ada bahaya? Sementara itu Tie Poleng sudah berjalan keluar. Ken Pek Sin yang lebih hati-hati, mengikuti, di belakangnya seraya berkata, Enci Leng, cuan rumah mungkin tidak apa-apa yang menyulitkan kita, sebaiknya kita turuti maksudnya saja. Liong Seng Hiang yang sudah menyusul itu, kemudian berkata, Benar, benar, kita memang tidak bermaksud untuk menyulitkan kalian. Sementara itu Tie Poleng yang berjalan melintasi sebuah gunung-gunungan, tiba-tiba melihat seorang perwira dengan empat pengawalnya sudah berada di hadapannya. Perwira itu berusia kira-kira 30 tahun, tangannya membawa pecut yang terbuat dari baja asli menuding Ken Pek Sin dan Tie Poleng, perwira itu berkata, Nona ini bukankah Nona Tie dari Lembah Voanlongkok? Kaketmu Tie Sui adalah orang tingkatan tua dari kalangan rimbah hijau. Aku juga sudah lama mengetahuinya, aku merasa beruntung dapat bertemu denganmu di sini. Kau manusia apa? Kita keluarga Tie belum pernah mengadakan hubungan dengan orang-orang kerajaan. Aku juga tidak melanggar undang-undang negeri, tidak perlu aku takut kepadamu. Apa maksudmu, kau merintangi perjalanan kita? Perwira itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nona Tie, kau tidak mengenal aku, Hi, hi, bocah Shiken, kau seharusnya masih mengenali aku? Ken Pek Sin waktu hendak masuk ke gedung keluarga bok itu, memang sudah melihat sepintas lalu tetapi masih belum tahu siapa adanya perwira itu. Kini telah berhadapan baru ia mengenali bahwa perwira itu adalah U Taichun, yang dahulu pernah bertempur dengannya di jalan kota Guipok. Kedatangan U Taichun, ke keluarga bok itu sebetulnya hendak mencari jejak laubong. Di luar dugaan ia telah bertemu dengan Ken Pek Sin. Karena kedatangan Ken Pek Sin dengan Tie Poleng itu pernah menarik perhatian orang banyak, sudah tentu ia juga sudah mengetahuinya. Karena ia masih memandang muka bokan, tidak mau segera bertindak. Setelah memberi selamat kepada cuan rumah baru pura-pura hendak pulang. Tetapi bukannya ia pulang melainkan mengadakan pemeriksaan ke dalam taman, dan benar saja di situ telah berpapasan dengan mereka itu. Ken Pek Sin yang dihalangi olehnya, seketika menjadi marah, lalu membentak. Di sini bukan Guipok, kau berada di rumah bok lo ya, apakah kau berani berbuat sesukamu sambil tertawa terbahak-bahak U Taichun berkata, Kalian menyaruh sebagai tamu, yang datang untuk memberi selamat, mencuri masuk ke gedung keluarga bok. Aku justru hendak mewakili bok lo ya untuk menangkap kalian dua maling cilik. Bok Hong suami istri saling berpandang sejenak, Leong Seng Hi yang lalu berkata, Toa Ko, kita tidak bisa. Belum lagi mengeluarkan kata-kata selanjutnya, tiba-tiba U Taichun sudah berkata, Mau dikata maling kecil sebetulnya juga cukup besar. Hihi, dalam usia kalian memang maling kecil, tetapi dipandang dari perbuatannya kalian sudah termasuk golongan maling besar. Kalian yang satu adalah cucu perempuannya berandal besar Tiesui, sedang yang satu lagi adalah keponakan pemimpin rimba hijau Tiat Molek, siapa yang berani melindungi kalian? Kalian juga jangan pikir hendak menggunakan peraturan dunia Kang O, sehingga melibatkan orang-orang keluarga Bok ke dalam kesulitan. Ucapan itu ditujukan kepada Bok Hong suami istri. Sebab menurut peraturan dunia Kang O, apabila ada terjadi apa-apa di rumah orang tingkatan tua dalam rimba persilatan yang mendapat nama baik, jangan kata menangkap orang, sekalipun perkelahian biasa saja itu juga sudah merupakan suatu penghinaan terhadap tuan rumah. Oleh karena itu, maka Ucai Chun sengaja berkata demikian, kecuali hendak melepaskan keluarga Bok dari hubungannya dengan kedua anak muda itu, juga merupakan suatu ancaman, supaya keluarga Bok jangan turut campur tangan. Tie Poleng yang masih dalam keadaan marah lalu berkata sambil tertawa dingin. Siapa mau minta perlindungan keluarga Bok? Mungkin hanya kau sendiri kawanan anjing dan penjilat yang mengandalkan pengaruh kerajaan yang berani berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat biasa. Baiklah kalau kalian hendak menangkap orang, tangkaplah. Ucai Chun berkata sambil tertawa menyeringai. Bagus, Nona adalah seorang yang suka berkata terus terang. Tetapi kau sesungguhnya terlalu memandang rendah kita, Sekarang aku hendak menyuruhmu belajar kenal dengan diriku. Tie Poleng, lalu menikam dengan pedangnya. Ucai Chun menggunakan pecut bajanya untuk menangkis pedang Tie Poleng. Setelah kedua senjata beradu, pedang Tie Poleng hampir terpental, tangannya merasa panas. Ucai Chun yang sudah berhasil baik untuk menyingkirkan pedang Tie Poleng, pecutnya menyapu dari tiga jurusan. Ken Paksin segera melesat ke tengah udara, kemudian dengan secara menukik menikam Ucai Chun juga dari tiga jurusan. Serangan Ken Paksin itu dilakukan dengan menggunakan ilmu pedang gohim kiam hoat. Ucai Chun kenal baik dengan ilmu pedang itu, ia membatalkan maksudnya hendak menyerang Tie Poleng, segera menyambut serangan Ken Paksin. Ken Paksin tidak menunggu dulu sampai pecutnya Ucai Chun menyambar dirinya. Ia berjumpalitan di tengah udara kemudian melayang turun dari udara dengan satu gerakan memutar. Ia berbalik menyerang belakang Ucai Chun. Ucai Chun ternyata juga lihai, di belakang kepalanya seolah-olah mempunyai meta, pecutnya dibalikan, dengan tanpa menoleh ia berhasil memunahkan serangan Ken Paksin. Tie Poleng tidak mau tinggal diam, selama itu, dengan beruntun ia sudah menikam tiga kali, sehingga membuat Ucai Chun sangat repot. Empat pengawalnya yang melihat perwiranya agak kerepot, maka semua lalu maju mengurung dua anak muda lawannya yang tangguh itu. Leong Seng Hiang bermaksud hendak memberi bantuan, tetapi dengan kedudukan sebagainya nyonya mantu keluarga Bok, tindakan itu akan membawa akibat besar di kemudian hari, maka ia tidak berani bertindak lancang. Dalam keadaan bingung ia berbisik kepada suaminya. Sebaiknya kau lekas panggil loya keluar. Pertempuran dalam kamar itu sudah mengejutkan para tetamu, tidak perlu diundang Bok Hong, Bok An sudah keluar sendiri. Bok An tidak kenal dengan Ken Paksin atau Tie Poleng, tetapi dari orang-orangnya, ia sudah tahu kedudukan mereka. Ketika melihat mereka bertempur dengan U Taichun, sudah tentu tidak perlu menanya sebab-sebabnya, hanya dalam hatinya mengeluh. U Taichun yang merasa kedudukannya sudah kuat, berkata kepada Bok An sambil tertawa terbahak-bahak. Maaf, aku telah mengejutkan Bok Loya. Dua bangsa cilik ini yang satu adalah cucu perempuan Tiesui, yang lain adalah anak laki-laki Ken Goan Siu. Mereka adalah segolongan dengan Tiat Molek, orang yang hendak ditangkap oleh pembesar kita. Entah bagaimana dua bangsa cilik ini bisa menyusup ke dalam rumahmu. Aku yang datang untuk memberi selamat kepadamu, sudah tentu turut membantu tuan rumah. Maaf, aku tidak keburu memberitahukan kepada Bok Loya, dan sekarang Bok Loya hendak menangkap sendiri ataukah mengizinkan aku yang menangkapnya. Karena U Taichun selalu mengatakan bangsa kecil menyusup ke rumah keluarga Bok, ucapan itu berarti menghindarkan Bok An dari kesalahannya. Sudah tentu Bok An tidak bisa membelahnya. Tetapi apabila ia tetap membiarkan kedua anak muda itu ditangkap, tentunya nanti tak ada muka dan wibawa lagi di kemudian hari di dalam rimba persilatan. Maka hal itu sesungguhnya menyulitkan kedudukannya. Liyong Seng Hang yang sudah biasa berkelana di dunia Kang O, di dalam keluarga Bok kedudukannya hanya sebagai penumpang saja, sehingga tidak perlu banyak pikir seperti encinya. Meskipun terhadap Tie Poleng mempunyai kesan tidak baik, tetapi ia adalah seorang yang bersifat jujur dan tegas. Melihat keadaan tidak adil itu, lalu timbul hasratnya hendak membela. Encinya tidak berani maju bicara, maka ia lalu maju ke dekat Bok An untuk membicarakan soal itu. Dengan alis dikerutkan Bok An berkata, kau budak ini perlu apa mencampuri urusan orang lain, apa kau mau cari bahaya? Loya, dua orang itu untuk memberi selamat hari ulang tahunmu. Di dalam rimba persilatan Loya mendapat nama begitu baik, kalau tetamunya telah tertangkap di dalam rumahmu, apabila urusan ini tersiar keluar, pasti akan menjadi buah tertawaan orang-orang gagah seluruh dunia, kata Liyong Seng Hong dengan berani. Terlihat muka Bok An menjadi merah, untuk sesaat itu pikirannya sangat kalut. Ia tidak tahu bagaimana harus bertindak. U Taichun berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Nona ini siapa? Ucapanmu itu keliru. Berandal dari Gunung Kim Kinia masuk ke dalam rumahmu, apabila dibiarkan mereka lari ini akan menodai nama baik Bok Loya. Markas besar tiap molek di Gunung Ho'kusan sudah dibasmi oleh tentara kerajaan dan sekarang berpindah ke Gunung Kim Kinia. Kedudukannya di sana tidak lama juga akan dihancurkan. Bagaimana Bok Loya boleh takut kepada kepala berandal sehingga tidak berani berbuat terhadap dua bangsat kecil ini? Mereka berandal atau bukan? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu mereka adalah tetamu kita yang datang untuk memberi selamat berkata Liyong Seng Hong. Rasanya ini kurang tepat. Kalau mau dikata tetamu, mengapa aku yang berada di ruangan tamu tidak melihat mereka datang memberi selamat kepada Bok Loya? Mereka pasti datang secara diam-diam, maksudnya hendak mengacau rumah keluarga Bok. Haha, kalian jangan sampai tertipu. Mereka boleh pergi begitu saja, tetapi Bok Loya yang mempunyai gedung besar dan harta banyak toh tidak bisa meninggalkan begitu saja. Perkataan U Taichun itu, benar saja sudah menggoyahkan hati Bok An. Orang tua itu telah mengingat betapa jerih payahnya untuk mendapatkan harta kekayaannya, sehingga saat itu hatinya menjadi lemah, terpaksa tidak berani bertindak apa-apa. Liyong Seng Hong tidak tahu pikiran Bok An, ia masih mendomal tidak berhentinya. Bok An mengerutkan alisnya dan berkata kepadanya, kau jangan menimbulkan banyak urusan lain bagiku. U Taichun yang datang melakukan tugas, apakah kau ada hak untuk bicara? Lekas kau balik ke kamar. Dengan tiba-tiba tangannya mendorong Liyong Seng Hong sambil menotok jalan darahnya karena ia khawatir gadis itu akan mengeluarkan perkataan yang tidak enak sehingga dapat menyulitkan kedudukannya. Liyong Seng Hong tidak menduga Bok An akan menotok jalan darahnya. Ia sangat murka, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bok An lalu berkata kepada menantu perempuannya. Nyonya mantu, antar adikmu masuk ke dalam. Untuk selanjutnya kau harus baik-baik mengawasi dirinya. Kau menikah dengan orang keluarga Bok, harus tahu bahwa kami keluarga Bok sangat terpandang oleh orang-orang golongan putih dan golongan hitam. Kami juga tidak memihak yang manapun juga. Laranglah adikmu untuk selanjutnya jangan bergaul dengan orang-orang Kang Owi yang tidak jelas kedudukannya. Bok An menggunakan kesempatan itu dengan senaknya memindahkan tanggung jawab ke atas diri Liyong Seng Hong. U Taichun sangat girang, ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bok Loya ternyata sangat adil, kita juga tidak akan menyusahkan Bok Loya. Kali ini aku menjalankan tugas di rumahmu, sehingga membuat rusak tamanmu, sudah tentu kita akan menggantinya. Sudah tentu ia juga tahu Bok An tidak inginkan penggantian kerugian. Maksud dari perkataannya itu ialah hendak memberi kisikan supaya Bok An mementingkan harta kekayaannya sendiri. Bok An adalah seorang cerdik, sudah tentu mengerti maksudnya. Liyong Seng Hiang menangis, tetapi Bok An adalah ayah suaminya, bagaimana ia berani membantah, terpaksa ia membimbing adiknya masuk ke dalam. Karena Bok An sudah menyatakan sikapnya, maka orang-orangnya yang terpencari empat penjuru sudah tentu tidak berani berbuat apa-apa. U Taichun dengan empat pengawalnya mengurung Kain Pak Xin dan Tia Poleng. Meski pertempuran sudah berlangsung cukup lama, tetapi ia masih belum berhasil menangkap dua tawanannya. Tetapi Kain Pak Xin dan Tia Poleng juga tidak berhasil melepaskan diri dari kepungan. Kain Pak Xin dan Tia Poleng yang usianya masih sangat muda, dalam pertempuran yang begitu lama, lagi pula harus menghadapi lawan tangguh dan empat pengawalnya yang juga termasuk orang-orang kuat, badan mereka sudah mandi keringat. Perlahan-lahan tenaganya juga mulai habis. Bok Hong yang menyaksikan keadaan demikian, hatinya merasa pilu, ia tidak tega melihat kedua anak muda itu tertangkap, lalu berkata kepada ayahnya, Ayah, mari kita balik ke ruangan tetamu melayani tetamu kita. Sebelum Bok Han menjawab, dari rombongan orang-orang keluarga Bok, tiba-tiba muncul seseorang yang berkata dengan suara lantang, Kalian masuk ke dalam melayani tetamu biasa, biarlah aku yang melayani tetamu agung dari kerajaan ini. Mendengar suara itu, orang-orang keluarga Bok pada terkejut, sedangkan Bok Hong segera berseru, Piau, Piau. Belum lagi mengeluarkan perkataannya, mulutnya sudah ditutup oleh ayahnya. Kiranya orang yang baru muncul itu bukan lain daripada laubong sendiri yang sudah beberapa bulan lamanya sembunyi di rumah keluarga Bok. Sewaktu hendak merayakan hari ulang tahun itu Bok Han sudah pesan, kepadanya supaya jangan keluar. Tidak diduga pada saat yang sangat genting itu, ia sudah lari keluar, bahkan menantang Utaichun. Bok Han yang menyaksikan itu sudah tentu bukan kepalang terkejutnya, juga bukan kepalang amarahnya, tetapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Laubong mengeluarkan goloknya dan berkata pada Utaichun, Kau tahu bahwa kedatanganmu kawananku Kugaruda ini pasti hendak mencari aku. Sebagai orang gagah, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kedatanganku sebetulnya hendak memberi selamat kepada pamanku, kebetulan telah berjumpa dengan kalian. Bagaimana aku dapat membiarkan kalian sampai kecewa? Baik aku sekarang menyerahkan diri, tetapi asal kalian mampu menangkap aku. Utaichun, kau dengar, aku seorang silau, mereka orang sibuk. Perkara orang silau tidak ada hubungannya dengan orang sibuk. Kiranya kedatangan Ken Pek Sin dan Tie Poleng sudah diketahui oleh Laubong. Kedatangan mereka itu sudah tentu pula ia tidak dapat membiarkan mereka mendapat susah, maka ketika mengetahui mereka hendak ditangkap oleh Utaichun, dengan tanpa memperdulikan larangan bokan ia lantas sunjukkan diri. Utaichun yang mendengar perkataan Laubong lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, kau benar-benar seorang gagah. Asalkah suka menyerahkan diri, sudah tentu aku tidak akan membawa-bawa pamanmu. Setelah berkata demikian, ia lalu meninggalkan Ken Pek Sin dan Tie Poleng, kemudian menyerang Laubong. Bokan sudah tahu Laubong marah terhadap sikapnya, tetapi dengan ucapan Laubong yang berarti akan tanggung jawab sendiri semua kesalahannya, membuat hatinya merasa lega, sehingga diam-diam merasa berterima kasih. Tetapi tidak demikian dengan Bok Hong. Ia merasa sangat malu, terhadap perbuatan ayahnya. Ia juga merasa pilu, karena tidak mempunyai keberanian menentang kehendak ayahnya. Ia yang semula hendak mengajak masuk ayahnya, kini sebaliknya berdiri seperti patung, tidak bisa bergerak sama sekali. Ken Pek Sin dan Tie Poleng yang terlepas dari bahaya, hatinya merasa lega. Tetapi kepandaian Laubong masih tidak sebanding dengan mereka, untuk menghadapi U Taichun, sudah tentu sangat berat. Maka baru beberapa jurus saja, keadaannya sudah sangat berbahaya. Tie Poleng dan Ken Pek Sin segera menerobos keluar dari kepungan empat pengawal U Taichun, dan lari menghampiri Laubong sambil berseru. Engkobong. Tetapi ia hanya dapat mengatakan itu saja, ia tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Terima kasih yang kau dan saudara Ken, telah datang menengoku, berkata Laubong. Tie Poleng yang mendengar ucapan itu hatinya merasa bimbang. Kedatangan kepada keluarga Boa Hari itu sebetulnya tidak berani mengharap dapat menemukan Laubong. Sungguh tidak terduga akhirnya telah berjumpa. Lebih-lebih tidak terduga bahwa Laubong telah muncul pada saat yang sangat gawat itu. Dengan tanpa takut bahaya ia telah keluar hendak membantu dirinya. Perasaannya terhadap Laubong yang sebetulnya sudah mulai dingin saat itu, mulai hangat lagi. Kedatangan Tie Poleng itu membuat Laubong tidak begitu berat menghadap P.U Taichun. Tetapi Ken Pek Sin yang melawan empat pengawal dengan seorang diri, tampaknya agak berat. Tie Poleng dan Laubong perlahan-lahan mendesak U Taichun ke arah Ken Pek Sin. U Taichun yang tidak berhasil menjatuhkan lawannya, juga tidak berhasil mencegah mereka yang hendak menggabungkan diri dengan Ken Pek Sin. Ken Pek Sin yang berkelahi dengan penuh semangat, akhirnya dapat menggabungkan diri dengan Laubong. Ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Lau Toako, hari ini kembali kita bergan dengan tangan lagi untuk menghadapi lawan. Pemuda yang berjiwa besar itu, mengunjukkan sikap jujur dan sewajarnya, hingga membuat Laubong dan dia merasa malu. Meskipun Ken Pek Sin dan Tie Poleng mendapat bantuan Laubong melawan musuhnya yang terdiri dari lima orang, sudah mulai agak ringan, tetapi juga tidak mudah dapat menembus kepungan U Taichun. Ken Pek Sin dan Tie Poleng karena menghadapi musuh tangguh, harus menggunakan ilmu pedang yang diajarkan oleh Hong Hong Jiye. Dengan demikian bukan berarti mereka hendak meninggalkan Laubong. Tiga orang itu masih tetap terkepung oleh lima musuhnya, tetapi kerjasama yang baik dari dua orang itu membuat Laubong seolah-olah bertempur dengan seorang diri. Karena Laubong merupakan lawan paling empuk bagi pihak si perwira, maka Ken Pek Sin dan Tie Poleng mau tak mau sesekali harus membantunya. Demikianlah, dalam pertempuran itu Laubong satu kali terkena serangan pecut U Taichun. Masih untung sebagian serangan tersebut telah tertahan oleh Ken Pek Sin, tidak telak mengenai sasaran, tidak sampai membuat luka parah. Kini, dengan terlukanya Laubong, tugas Ken Pek Sin dan Tie Poleng jadi makin berat, karena di samping harus mempertahankan diri mereka merasa perlu pula menjaga keselamatan jiwa kawan. U Taichun yang mengetahui keadaan lebih menguntungkan dirinya, sambil tertawa besar lantas berkata, Bo Chashilao, mengingat kau adalah keponakan Bokloia, sekali ini dosamu ku hapuskan dan sambil menunjuk Ken Pek Sin dan Tie Poleng meneruskan, kepada dua sahabat ini, supaya lekas letakkan senjata dan ikut kami pulang supaya dapat keringanan hukuman. Aku sebenarnya masih sayangi jiwa kalian. Laubong dengan suara lantang berkata, Tangan boleh putus, kepala boleh pecah. Aku tak sudi menyerah kecuali bila kau dapat membunuhku. Laubong yang sudah hampir tak tahan dalam gusarnya seolah-olah memancar tenaga baru ke seluruh tubuhnya, dengan dekat menerjang lawannya. Bok Hong agak mulai tenang, sekali lagi mengajak ayahnya ke dalam dengan berkata, Ayah, kau tidak suka campuri urusan ini, marilah kita kembali ke ruang tamu. Baru saja mengakhiri perkataannya, tiba-tiba terdengar seorang tua berkata, Anak tidak perlu repot-repot, aku sendiri sudah datang hendak menonton keramaian. Seorang tua berpakaian baju panjang kain kasar, dalam sekejap sudah berada di samping mereka. Bukan kepalang terkejutnya Bok Han, dengan cepat ia berkata, Saudara Tia, maafkan penyambutan yang kurang sempurna, mari kita balik ke ruangan tamu saja. Kempeksin dan Tia Poleng mengenali orang tua seperti orang desa itu, yang disebut oleh Bok Han Saudara Tia, adalah orang desa yang dilihatnya di depan pintu gerbang gedung keluarga Bok, ketika ia datang ke gedung itu. Sekarang orang tua seperti orang desa itu dengan tangan membawa pipa tembakaunya yang panjang, dan ia terus bicara, sambil sebentar-sebentar menyedot pipanya. Sikapnya seenaknya saja seperti tidak berhadapan dengan orang dari pasukan negeri. Sebaliknya Bok Han yang berlaku sebagai tuan rumah, dan merupakan salah seorang terkemuka dalam merimba persilatan, sikapnya itu demikian menghormat terhadap dirinya. Orang tua seperti orang desa itu adalah guru silat kenamaan di daerah Santung. Ia bernama Tia Tekwiye, ia berkepandayan sangat tinggi. Itulah sudah sewajarnya dan tidak merupakan soal bagi Bok Han, hanya adatnya yang keras dan aneh, yang paling ditakuti oleh Bok Han. Sebab orang tua itu kalau sudah mengadat tidak peduli berhadapan dengan pembesar negeri atau orang berpengaruh. Ia berani mendamparatnya apabila ia bertindak tidak benar. Kepandayan ilmu silat Bok Han belum tentu berada di bawahnya, tetapi karena khawatir orang tua itu akan menimbulkan onar, mau tidak mau ia harus berlaku sabar dan bersikap menghormat di hadapannya. Tak disangka bahwa sikap Bok Han itu tidak dihargai sama sekali. Ketika mendengar perkataan itu ia bahkan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Bagi kita orang-orang yang berilmu silat, paling senang melihat orang melakukan pertandingan ilmu silat. Bagaimana kau malah usir aku kembali ke ruangan tamu? Hem, tahukah kau bahwa aku paling jemuh pergaulan dengan orang-orang dari kalangan pemerintah? Bok Han tidak berani menjawab, tetapi dalam hati berpikir apabila hanya melihat saja tidak menjadi halangan apa-apa. Di luar dugaan, Tia Tek Wiyai menyaksikan pertempuran itu sebentar, lalu berkata pula, Bertanding cara begini, sesungguhnya sangat tidak adil. Di satu pihak terdiri dari lima orang golongan tua, tetapi di lain pihak hanya tiga orang dari angkatan muda. Ini bukankah suatu perbuatan yang menindas terhadap golongan muda, atau dengan lain perkataan, mengeroyok lawannya dengan jumlah yang lebih banyak? Selama aku ingat keadaan begini tidak patut. Ini bukan pertandingan, melainkan melakukan tugas berkata Bok Han dengan suara perlahan. Sementara itu dalam hatinya berpikir, kurang ajar orang tua ini masih pura-pura tidak tahu. Apa katamu? Pasukan pemerintah yang hendak melakukan tugas di rumahmu. Tugas apa itu bertanya Tia Tek Wiyai dengan suara lantang. Dengan muka merah Bok Han menjawab, Saudara Tia, jangan bicara terlalu keras. Urusan dalam pemerintahan, kita jangan turut campur. Aha, pemuda yang bersenjata golok itu bukan Kahanak Lawa Chin. Dia toh masih keponakanmu bukan? Hem, kurang ajar, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kalau hendak menangkap orang juga tidak boleh dilakukan hari ini, apalagi di dalam gedungmu. Ini sungguh tidak memandang macu kepadamu. Kau boleh bersabar tetapi aku tidak. Aku akan membela keadilan. Saudara Tia, jangan. Mengapa jangan? Apakah kau hendak membantu orang luar menangkap keponakanmu sendiri? Bukan, bukan, aku selamanya tidak mau campur tangan dalam urusan dunia Kang O, baik dari golongan hitam maupun golongan putih. Bagus, bagus. Kalau kau benar-benar tidak mau turut campur tangan, biarlah aku yang akan turun tangan. Ini juga tidak ada sangkut prautnya denganmu. Baik, urusan tidak adil ini, aku hendak campur tangan. Bukan dibuatnya tidak berdaya, tetapi meskipun ia dalam hati mendongkol, namun tidak berani merintangi perbuatan orang tua itu. Tia Tekwiyai menyedot pipanya, ia tidak menghiraukan bokan. Dengan tindakan yang lebar menghampiri medan pertempuran. Tia Tekwiyai kelihatannya seperti orang desa yang ketolol-tololan, sedangkan U Taichun adalah keturunan keluarga orang kuat yang selamanya berdiam di kota raja. Selama dua tahun terakhir meskipun tidak bertugas di kota Guipok, juga masih merupakan orang dari golongan pemerintah, bukannya orang golongan dalam rimba persilatan. Ia tidak begitu dengar nama Tia Tekwiyai, karena melihat orangnya ketolol-tololan, tidak dipandang mati sama sekali. Maka ia segera berkata sambil tertawa dingin. Orang Sitya, kau adalah tetamu keluarga bok. Aku seharusnya mengalah terhadapmu, tetapi karena kau hendak campur tangan, maka kau jangan sesalkan kalau aku tidak memberi muka padamu. Ucapan itu separoh ditujukan kepada Tia Tekwiyai, separoh juga ditujukan kepada bok-an. Bok-an tidak berani berkata apa-apa, tetapi tidak demikian dengan Tia Tekwiyai, dia segera menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Aku selamanya tidak ingin mendapat muka dari siapapun juga, kau tidak perlu membawa-bawa keluarga bok. Aku hanya meminjam tempat keluarga ini untuk tempat berkelahi. Baik, kau ingin berkelahi berkata Ucaichun. Jangan tergesa-gesa, sebentar lagi barulah giliranmu, berkata Tia Tekwiyai. Ternyata pada saat itu Laubong sedang terdesak mundur oleh lawannya, seorang dari pasukan negeri. Tia Tekwiyai adalah seorang ahli ilmu silat kenamaan, ia tahu bahwa Ucaichun tidak dapat dikalahkan dalam dua-tiga jurus, maka ia tinggalkan dulu. Sementara itu, ia sudah bergerak secara tiba-tiba melalui bawah pecut Ucaichun. Ucaichun menggerakkan pecutnya demikian cepat tetapi serangannya yang demikian hebat itu, ternyata sudah dihilangkan demikian mudah oleh Tia Tekwiyai. Kini barulah Ucaichun sangat terkejut, ia baru mengetahui sudah berhadapan dengan lawan tangguh. Di lain saat, Tia Tekwiyai sudah bergebrak dengan orang yang tadi menjadi lawannya Laubong. Orang itu menggunakan senjata sebuah gada yang panjangnya 30 kaki lebih, sedangkan senjata Tia Tekwiyai hanya menggunakan pipa panjangnya. Namun demikian senjata itu digunakan demikian rupa, hanya satu tangkisan saja dengan senjatanya sudah berhasil menahan senjata gada yang berat itu. Orang itu marah sekali, gadanya segera digunakan untuk menghajar kepala orang tua itu. Tia Tekwiyai menyambutnya sambil berkata, Kepandaian seperti ini, kalau sanggup melawan aku sampai tiga jurus, kau boleh keluar sebagai pemenang. Tiba-tiba ia membentak, lepaskan senjata mu pipa panjangnya bergerak ke atas, tepat mengenakan pergelangan tangan lawannya. Pipa yang masih ada api dari tembakaunya itu, sudah tentu masih panas. Orang itu bukan saja kulitnya merasa panas, tetapi tulang dan urat-uratnya juga dirasakan tegang, sambil berteriak kesakitan, benar saja ia segera melepaskan senjata dari tangannya, dan tangannya itu tidak bisa diangkat lagi. Tia Tekwiyai baru berpaling menghadapi Utaichun sambil tertawa terbahak-bahak. Bukan kepalang terkejut dan marahnya Utaichun, yang menyaksikan orang bawahannya dibikin terpental senjatanya oleh orang tua itu hanya dalam satu kali pukul saja, maka ia segera membentak dengan suara keren menantang. Orang Sitia, kau jangan lari, sambutlah serangan senjataku. Mengapa aku harus lari? Kalau aku takut kau, apakah aku berani campur tangan urusan ini? Utaichun sementara itu sudah melancarkan serangannya, ia menggunakan gerak tipu yang paling ampuh dalam ilmu pecut dari keturunan keluarganya. Gerak tipu serangan itu pernah membuat Laubong mengalami kekalahan, juga pernah membuat Keen Paksin tidak berdaya. Kini ia gunakan lagi untuk menghadapi Tia Tekwiyai. Ia tahu bahwa orang tua itu jauh lebih kuat daripada dua lawan terdahulu, maka ia menggunakan tenaga sepenuhnya. Tia Tekwiyai nampaknya juga dikejutkan oleh serangan hebat itu, ia berkata. Ilmu pecut keluarga Utaich, benar-benar hebat dan bukan hanya nama kosong belaka. Tetapi kau gunakan untuk menyerang aku, barangkali belum tentu memenuhi keinginanmu. Di bawah serangan yang gencar, ia putar pipa panjangnya sedemikian rupa. Dua senjata itu dalam waktu singkat sudah beradu hampir 20 kali, sehingga menimbulkan suara amat nyaring, tetapi senjata pipa panjangnya yang terbuat dari bahan-bahan kayu itu ternyata tidak sampai patah oleh senjata pecut yang terbuat dari baja. Utaichun melanjutkan serangannya dengan gerak tipu itu, karena ia tahu dengan menggunakan gerak tipu itu meskipun tidak mendapat kemenangan, tetapi juga tidak akan dikalahkan, dianggapnya Tia Tekwe pasti menyambut serangannya itu dengan tangan dan perhatian sepenuhnya, asal ia sedikit lengah, maka akan segera diserbunya. Tak disangka bahwa Tia Tekwe sudah mendapat siasat untuk memecahkan gerak tipu serangannya itu. Tetap pada saat ia melakukan serangannya lagi lebih hebat, Tia Tekwe tiba-tiba berkata sambil tertawa. Chuan besar paling suka mendapat muka, aku si orang tua dari desa akan menghormati dulu padamu dengan tembak kau pipaku ini. Mulutnya dibuka lebar, asap tebal menyembur keluar. Kiranya orang tua itu mempunyai semacam kepandayan yang bisa menyedot asap rokok ke dalam perutnya, setelah itu disemburkannya kembali. U Taichun meskipun suka merokok, tetapi disembur asap rokok secara tiba-tiba, sesaat jadi gelagapan. Ia buru-buru pejamkan matanya, dan tangan kirinya melancarkan serangan jarak jauh untuk membuyarkan asap rokok, tetapi dengan demikian maka kekuatan serangan pecutnya banyak berkurang. Dilain saat Tia Tekwe mementak keras. Kau juga harus lemparkan senjatamu. Dengan satu serangan yang sama seperti digunakan kepada lawannya yang pertama, yaitu pipanya yang ada apinya itu menyelombot pergelangan tangan U Taichun. U Taichun mengerang, dan benar saja senjata pecutnya terlepas dari tangannya, tetapi kepandayannya jauh lebih tinggi dari orang bawahannya. Meskipun serangan Tia Tekwe mengenainya dengan tepat, tetapi sebelum pecutnya terlepas, tangannya sendiri tergores oleh hujung pecut, namun ia ada mempunyai ilmu empuh, luka itu hanya luka di kulit saja, tapi sebaliknya dengan U Taichun, satu tulang tangannya telah remuk. Bukan kepalang terkejutnya Bokan yang menyaksikan kejadian itu, dalam cemasnya ia lalu berseru, Saudara Tia, harap jangan. Belum habis ucapannya, Tia Tekwe sudah cepat-cepat menyelanya. Bagaimana? Apakah wanggap seranganku kurang kejam? Baiklah, bagaimana juga aku sudah melanggar dosa terhadap seorang pembesar negara, baik dihukum kurungan maupun dihukum mati, sudah tidak kuhiraukan lagi. Bok Cheng Chu, jikalau kau merasa kurang puas, asal kau mengeluarkan sepatah kata saja, aku boleh juga membunuh anjing pembesar negeri ini. Bokan yang sudah ketakutan lalu berpikir, orang tua ini adatnya aneh. Jikalau aku mintakan maaf kepadanya, barangkali ia semakin menggila. Dia benar-benar melakukan pembunuhan di rumahku. Kepandayan Bokan belum tentu kalah terhadap Tia Tekwe, tetapi sedikit banyak dia masih ingin menjaga kedudukannya sendiri. Jikalau terang-terangan melindungi pasukan negara dan bermusuhan dengan Tia Tekwe, niscaya ia akan kehilangan kedudukannya di dalam rimba persilatan. Akibat itu lebih buruk daripada keluarganya ditangkap oleh pembesar negeri. Maka, ia terpaksa menundukkan kepala tidak berani bersuara lagi. U Taichun yang sudah remuk sebatang tulang tangannya, sudah tidak dapat melanjutkan pertampuran lagi. Semula dalam benaknya masih terlintas suatu pikiran ingin memaksa Bokan membantu pihaknya untuk menggertak Tia Tekwe. Tetapi setelah mendengar perkataan Tia Tekwe, ia segera tahu bahwa Bokan tidak dapat digunakan untuk menggertak orang tua itu. Ia takut Tia Tekwe benar-benar akan turun tangan lebih kejam, maka ia juga tidak berani membuka mulut, buru-buru melarikan diri. Tiga orang bawahan U Taichun yang bertempur dengan Kain Pek Sin, Tia Poleng dan Lau Bong bertiga, sudah tentu merasa berat. Dua orang sudah terluka di tangan Kain Pek Sin dan Tia Poleng. Sehabis menjatuhkan lawannya Tia Poleng segera menggantikan Lau Bong dan Lau Bong sementara itu segera mengejar U Taichun. Kalau tadi Tia Tekwe berkata hendak membunuh U Taichun, perkataan itu hanya untuk menakut-nakuti Bokan saja. Ia dengan Bokan merupakan sahabat lama. Meskipun merasa jemuh terhadap perbuatan Bokan, tetapi biar bagaimana ia masih tidak ingin menyulitkan kedudukannya, maka ketika U Taichun kabur, ia juga tidak mengejar. Tidak demikian dengan Lau Bong. Lau Bong masih muda dan berdarah panas, ia tadi pernah dihajar oleh Pecut U Taichun. Rasa sakitnya masih belum hilang, sudah tentu ia ingin membalas Shinaan itu. Bokan tidak berani merintangi perbuatan Tia Tekwe, tetapi terhadap Lau Bong ia berani. Maka segera mencegahnya. Lau Bong meskipun tahu pamannya itu tidak mau melindungi dirinya tetapi ia juga tidak menduga bahwa Bokan melarang tindakannya. Untuk sesaat Lau Bong berdiri melengak, tiba-tiba ia melemparkan goloknya, dan memberi hormat kepada Bokan Seraya berkata, Tidjie sudah satu bulan lebih mengganggu Paman, Tidjie sangat berterima kasih atas kebaikan Paman. Kali ini Tidjie menyulitkan Paman, hal ini membuat Tidjie merasa sangat tidak enak. Tetapi, harap Paman jangan khawatir, mulai hari ini, Tidjie tidak akan menginjak gedung keluarga Bok lagi, supaya tidak menyulitkan Paman. Setelah berkata demikian, ia segera berlalu. Dengan muka merah pada Bokan berkata, Baik, kau pergilah. Pamanmu hanya berkata beberapa patah kata saja, kau sudah marah terhadap Pamanmu. Bagus, selanjutnya kau jangan menginjak rumahku lagi. Karena Laobong berlalu, Tie Poleng dan Ken Paksin sudah tentu juga ikut pergi. Sementara itu U Taichun dan anak buahnya, juga sudah tidak tampak batang hidungnya. Di dalam taman itu hanya tinggal Tia Tekwiye dan Bokan dua orang tua saja. Tia Tekwiye berkata sambil menepuk pundak Bokan. Laobong kau telah mengusir pergi ke ponakanmu sendiri, apakah kau ingin mengusir aku lagi saudara Tia? Kau jangan bersendagurau jawab Bokan agak gugup. Baiklah, karena kau tidak mengusir aku, mari kita balik ke ruangan tetamu. Aku masih ingin minum arakmu, sedang kau juga harus mengawani tetamu. Jangan khawatir, ada demikian banyak sahabat dalam rimba persilatan. Apakah kau masih takut tiada orang yang akan membantumu? Saudara Tia, kau, kau jangan sebut-sebut urusan yang sudah lalu itu tadi. Bokan adalah seorang kaya dan mempunyai kedudukan baik, sudah tentu tidak ingin Tia Tekwiye menceritakan keburukannya terhadap kawan-kawannya. Tanda lebih besar. Mari kita sekarang mengikuti perjalanan Laobong. Sekeluarnya dari rumah keluarga Bok, pelayan yang biasa mengurus dirinya sudah membawakan seekor kuda untuknya. Pelayan itu sudah tahu bahwa Laobong sudah tidak dapat ditahan lagi, maka ia minta supaya pemuda itu baik-baik menjaga dirinya sendiri. Laobong menolak pemberian kuda oleh pelayannya itu, tetapi pelayan itu berkata, Ini adalah kuda tungganganku sendiri, yang ku beli dengan dipotong gajiku setiap bulan. Jadi ini bukan barangnya keluarga Bok. Siang Kong, kau jangan mengeluarkan uang, kalau kau memberi uang kepadaku, itu berarti bahwa kau memandang rendah diriku. Sambil mengucurkan air metu dan menghela nafas panjang Laobong berkata, Sungguh tidak disangka paman yang kaya raya dan mendapat nama baik di dalam rimba persilatan, sebaliknya dapat dikalahkan oleh. Ia sebetulnya ingin mengeluarkan perkataan kalah dengan seorang pelayan, tetapi ia urungkan maksudnya untuk mengeluarkan perkataan itu, ia segera melompat ke atas kuda tanpa menoleh lagi. Kempeksin dan Tia Poleng jalan bersama-sama dengan menggunakan kuda tunggangan sendiri. Kempeksin sengaja memberikan kesempatan supaya Laobong jalan berdampingan dengan Tia Poleng, tetapi Laobong sebaliknya merasa likat berjalan berdampingan dengan Tia Poleng. Entah karena rasa mendongkolnya terhadap pamannya masih belum lenyap, ataukah disebabkan perasaan lain? Laobong yang berjumpa lagi dengan Tia Poleng yang sudah berpisah lama, seharusnya banyak kata-kata yang akan diucapkan. Tetapi sejak meninggalkan gedung keluarga Bog, dalam perjalanan itu mulutnya terus membungkam, bahkan selalu menghindarkan kudanya jalan berendeng dengan Tia Poleng. Tia Poleng pada saat itu sebetulnya juga ada banyak perkataan yang akan diucapkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus memulai, karena Laobong tidak mengajaknya bicara, sudah tentu ia juga merasa tidak enak untuk mengganggu kekasihnya itu. Dua orang itu sudah sepuluh apa lebih terpisah dari rumah keluarga Bog, namun sepanjang jalan itu tiada sepatah perkataan yang keluar dari mulut masing-masing. Akhirnya Ken Paksin yang memecah kesunyian itu. Laobong to aku, kau tidak usah berduka. Seorang famili seperti Bokan itu, baik jangan dikenalnya saja. Kau masih banyak sahabat baik, seperti pelayan yang memberikan kuda kepadamu tadi. Dan masih ada Anci Leng yang menjelajahi dunia Kang Owo untuk mencari kau, terhadapkah sesungguhnya sungguh-sungguh. Meskipun kau kehilangan seorang famili, tetapi bertemu lagi dengan seorang sahabat yang paling akrab, seharusnya kau merasa gembira. Ken Paksin biasanya tidak pandai bicara, tetapi kali ini perkataannya yang sungguh-sungguh itu benar-benar telah mengharukan hati Laobong. Maka ia menjawab, Ya, aku seharusnya mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah datang menengok aku. Saudara Ken, meskipun perhubunganmu dengan aku masih belum dalam, tetapi kebaikanmu terhadap sahabat, benar-benar sangat mengesankan aku. Perkataan Ken Paksin tadi sebetulnya ingin mempereratkan hubungan Tie Poleng dengan Laobong, tak disangka Laobong sudah mengelakannya dengan pintar sekali, bahkan perkataannya itu segera dibalikan kepada dirinya sendiri. Ken Paksin merasa cemas, terpaksa ia kemudian bicara dengan terus terang. Kau dengan Nci Leng sudah lama tidak bertemu, dan Toh tidak mendapat kesempatan untuk bicara. Sekarang kalian seharusnya masing-masing mengutarakan isi hati sendiri. Oh ya. Nona Tie, aku juga merasa berterima kasih yang kau sudah datang menengok aku. Kalian ingin pergi kemana berkata Laobong hambar? Tie Poleng tercengang, dalam hatinya berpikir, sekalipun disebabkan ada orang ketiga sehingga kau merasa tidak enak menunjukkan cinta kasihmu terhadap aku, tetapi juga tidak seharusnya berlaku begitu dingin dan hambar. Ia menduga sikap hambar Laobong itu terhadap dirinya hanya ada dua kemungkinan, ialah kesalahan paham terhadap hubungannya dengan Ken Paksin, atau disebabkan dengan kedatangan Liong Seng Hong. Kalau disebabkan karena sebab-sebab yang pertama, jiwa Laobong sesungguhnya terlalu sempit. Tetapi kalau disebabkan oleh sebab-sebab yang kedua, hal ini membuat Tie Poleng merasa lebih tidak enak. Ia adalah seorang yang tinggi hati. Sebetulnya perbuatan Laobong tadi yang membantu padanya tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, cinta kasihnya terhadap pemuda itu yang sudah pudar, telah timbul lagi. Tetapi sekarang ketika menyaksikan sikapnya yang dingin dan hambar, cinta kasihnya yang sudah panas, tanpa disadari juga dingin lagi dengan sikap Laobong itu. Maka ia juga berkata dengan suara dingin. Aku hendak pulang untuk sembah yang dihadapan kuburan Yaya. Mendengar Tie Poleng menyebut tentang kematian yayanya, Laobong merasa semakin pelu rasanya, dan ia berkata. Kejadian malam itu, aku, aku merasa sangat menyesal sekali, Ken Pek Sin buru-buru berkata. Urusan yang sudah lalu, perlu apa diungkap lagi? Yaya tidak menyalahkan kau, di saat hendak menutup mata masih, masih mengharap. Ken Pek Sin ingin memperbaiki hubungan mereka, kebohongan yang dikarangnya sendiri, selagi hendak diulangi lagi, Tie Poleng tiba-tiba memotong perkataannya dan berkata. Sia O Sin, kau jangan katakan lagi. Pikiran dan perasaan Tie Poleng pada saat itu, bagaimana diketahui oleh Ken Pek Sin. Walaupun mereka pernah dibesarkan bersama-sama. Ia hanya menganggap pencilengnya itu merasa malu mendengar keterangan itu. Sesudah tertawa menyeringai, ia berkata pula. Ya, waktu berkumpul bagi kalian di kemudian hari masih banyak, baiklah nanti sesudah di lembah Foan Leongkok, aku akan tuturkan lagi. Mari sekarang kita lekas jalan. Dalam hati Ken Pek Sin mengira laubong akan berjalan bersama-sama dengannya, maka tidak pikir untuk minta keterangan laubong. Di luar dugaannya, laubong tiba-tiba menghentikan kuda dan berkata. Saudara Ken, Nona Tie, terima kasih ku ucapkan atas kunjungan kalian kepadaku. Di dalam dunia ini tak ada perjamuan yang tak akan berakhir. Sekarang kita juga sudah harus berpisah. Semoga di kemudian hari kita bisa berjumpa lagi. Ken Pek Sin terkejut, ia berkata. Apa? Apakah laubto aku tidak akan pulang bersama-sama kita? Di lembah Foan Leongkok aku sudah tidak mempunyai rumah dan sana keluarga. Untuk apa aku pulang ke sana? Kali ini aku datang kemari dari rumah pamanku yaitu He-e Kau Wing. Maksudku hanya untuk mengurus pekerjaan ayah yang belum selesai. Di sini tugasku sudah selesai. Sudah tentu aku akan kembali ke rumah paman. He-e, berkata laubong sambil tertawa getir. Jawaban laubong ini sesungguhnya di luar dugaan Ken Pek Sin. Hampir saja ia merasa tidak enak untuk menegur, tetapi akhirnya ia berkata juga. Bagaimana kau dapat mengatakan bahwa di lembah Foan Leongkok sudah tidak mempunyai sanak saudara? Bukankah Ncileng ini adalah sanak saudaramu? Apakah kau tidak harus turut bersembah yang dihadapan kuburan nyayanya? Ia merasa bahwa perkataannya itu lebih tepat diucapkan oleh Tie Poleng sendiri, maka ia menggunakan isyarat dengan matanya kepada Tie Poleng, supaya gadis itu turut bicara. Tetapi pikiran Tie Poleng pada saat itu terlalu kalut. Di satu pihak ia mendongkol karena sikap laubong yang dingin terhadapnya, di lain pihak ia merasa berat hendak berpisah lagi dengan laubong yang baru saja baru bertemu muka lagi. Pada saat itu justru tiba di jalan persimpangan tiga. Laubong sudah akan memutar kudanya, melanjutkan perjalanannya sendiri. Tie Poleng dengan menahan mengalirnya air mata, dengan suara mengandung rasa mendongkol dan pedih ia berkata, Bagus, laubong, pergilah menempuh perjalananmu sendiri. Kau boleh melupakan lembah foan liongkok, juga boleh melupakan semua perkataan kita yang sudah lalu. Selanjutnya aku juga tidak akan mencari kau lagi. Tie Poleng sendiri tidak tahu, bahwa hati dan pikiran laubong sendiri sebetulnya lebih menderita daripadanya. Laubong sebetulnya tidak ingin berlaku hambar terhadapnya, hanya disebabkan ia merasa bahwa Tie Poleng lebih tepat kalau berjodoh dengan Ken Paksin. Dipandang dari sudut manapun juga, Ken Paksin tepat menjadi suaminya Tie Poleng. Maka, ia terpaksa harus mengeraskan hatinya, sengaja menunjukkan sikap dingin terhadap Tie Poleng, supaya gadis itu baik lagi dengan Ken Paksin. Di luar dugaan sesudah ia mengambil keputusan itu dan hendak berpisah dengan Tie Poleng, dari mulut gadis itu tiba-tiba mendengar ucapan yang memilukan itu. Tie Poleng menuduh ia melupakan ucapan yang pernah dikeluarkannya, jelaslah sudah bahwa gadis itu menyesalkan padanya yang sudah mengingkari sumpah janjinya sendiri. Laubong dalam hati merasa sangat pilu, tetapi ia hanya dapat mengeluh saja pada saat itu. Kalau menurut perasaan hatinya sendiri, ia sebetulnya ingin menghampiri dan memeluk Tie Poleng untuk mengulangi janjinya yang lama. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda, seorang gadis berbaju merah dengan menunggang kuda tinggi besar lari ke arahnya. Gadis itu bukan lain daripada Liong Seng Hong. Liong Seng Hong telah menyaksikan Laubong dan Tie Poleng berada di persimpangan jalan, kuda masing-masing menuju menghadap kejurusan yang berlainan, agaknya hendak berpisahan. Gadis itu diam-diam merasa girang. Ia tidak menyapa lebih dulu kepada Tie Poleng, sudah berkata kepada Laubong. Engkobong, mengapa kau pergi juga tidak mengutus pelayan memberitahukan kepadaku? Pamanmu berlaku tidak pantas terhadap kau, tetapi aku toh tidak bersalah apa-apa terhadapmu. Laubong terkejut, dengan cepat ia menjawab. Aku tidak menyangka kau juga bisa keluar dari rumah paman, kau, bukankah? Sebelum melanjutkan kata-katanya, Liong Seng Hong sudah berada di hadapannya. Dengan nada suara mendongkol gadis itu berkata, Memang benar aku pernah ditotok jalan darahku oleh pamanmu. Iparku di luar tahu ayahnya telah membuka totokanku. Hem, sungguh tidak disangka bokan bisa berbuat demikian terhadap kita. Jikalau bukan karena memandang muka enciku, aku benar-benar akan menamparnya dulu baru pergi. Sudah berkata beberapa lama, Liong Seng Hong baru ingat kepada Tie Poleng dan Kein Pek Sin, Maka ia baru berkata kepada mereka dengan perasaan tidak enak. Non Tie, ketika kau datang, aku tidak membawamu menjumpai lauto aku. Itu disebabkan karena sudah diatur oleh enci. Bok Cheng Chu adalah ayah suami enciku. Ia sudah mengeluarkan larangan, tidak mengijankan siapapun juga mengabarkan kedatangan laubong. Maka enciku juga terpaksa menurut. Nonatie, kau jangan menyesalkannya. Syukurlah akhirnya kalian bertemu muka juga. Dan sekarang bagaimana? Bukankah kalian berjalan satu jurusan? Em, em, aku kira ada banyak hal, kau hendak katakan kepada engkobong. Bagaimana begitu cepat sudah akan berpisah lagi? Tie Poleng sebetulnya boleh berpisah dengan laubong, tetapi juga boleh tidak berpisah. Andai kata laubong mau berkata beberapa patah kata yang baik, keretakan antara mereka segera dapat diperbaiki. Tetapi karena laubong bersikap dingin terhadapnya, dan sekarang muncul lagi Liong Seng Hong, ucapan Liong Seng Hong itu, telah menetapkan Tie Poleng akan berpisah dengan laubong. Dengan demikian, Tie Poleng mau tidak mau terpaksa mengeraskan hatinya, benar-benar mengambil keputusan harus berpisah dengan laubong. Katanya dengan suara hambar. Aku sudah kata bahwa aku hanya ingin menengok tetanggaku yang lama. Untuk apa aku bicara lama dengannya? Dia mempunyai tujuannya sendiri, begitu juga dengan aku, sudah tentu tidak dapat berjalan ke satu jurusan. Liong Seng Hong diam-diam merasa girang, peduli perpisahan itu disebabkan karena kain peksin ataukah bukan, tetapi sudah berkata demikian, selanjutnya tentu tidak akan mencari laubong lagi. Laubong berkata, Nona Tie bersama Kian Xiao Hiap hendak pulang ke lembah Fuan Liong Kok, sedangkan aku hendak ke rumah Paman Hei Kau Wing dan kau sendiri. Ia tahu Liong Seng Hong akan mengikuti dirinya, tetapi ia masih pura-pura menanya. Aku berlalu dari rumah keluarga Bok, kemana lagi harus pergi? Kemana kau pergi, ke situ juga aku serta, berkata Liong Seng Hong sambil tertawa. Baiklah, Paman Hei Kau Wing sana sedang membutuhkan orang. Baik juga kau pergi bersamaku. Mari kita jalan. Saudara Ken, Nona Tie, semoga kalian di jalan tidak mendapat rintangan apa-apa, berkata laubong. Ia bukan hendak mengalihkan cinta kasihnya terhadap Tie Poleng kepada orang lain, tetapi karena hendak merekokkan jodoh Tie Poleng dengan kain peksin. Ia sengaja berlaku mesra terhadap Liong Seng Hong, supaya Tie Poleng marah kepadanya. Liong Seng Hong dengan muka berseri-seri, melarikan kudanya mengikuti laubong. Sementara itu Tie Poleng dengan mulut membisu membedal kudanya menuju lembah Fuan Liong Kok. Ken peksin dalam hati mengeluh, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia telah menyaksikan dua kekasih itu, yang satu menuju ke timur, yang lain menuju ke barat. Ini berarti suatu tanda keretakan bagi mereka. Ia mengejar Tie Poleng seraya berkata sambil menghela nafas. Enci Leng, bagaimana bisa terjadi demikian? Kau suruh aku berbuat bagaimana? Apakah harus menarik tangannya melarang ia pergi? Hem, kalau ia mau pergi biarlah dia pergi, siapa sudi memberati diri orang lain berkata Tie Poleng mendengkol. Ken peksin merasa sedih, menurut alam pikirannya, laubong tidak seharusnya bersikap dingin terhadap Tie Poleng. Benarkah laubong seorang pemuda matuk keranjang yang sesudah dapat yang baru lalu membuang yang lama? Ia tidak dapat menduga perasaan hati Tie Poleng juga ia tidak dapat menduga perasaan hati laubong. Bagaimana ia dapat menduga bahwa laubong berbuat demikian, semata matuk karena disebabkan ia sendiri. Ketika ia angkat muka, Tie Poleng sudah lari jauh maka ia segera berseru. Enci Leng, kau baru saja habis melakukan pertempuran sengit, kau harus sayangi dirimu sendiri. Dan juga tidak perlu berlaku tergesa-gesa, perlu apa harus melarikan kudamu demikian pesat. Hati Tie Poleng merasa pilu, ia tidak menduga bahwa Ken peksin masih memperhatikan dirinya begitu besar. Meskipun ia merasa bersyukur atas perhatian Ken peksin terhadap dirinya, tetapi terhadap ucapannya itu seolah-olah tidak didengarnya, ia melarikan kudanya semakin kencang. Kuda tunggangan Ken peksin adalah kuda pilihan peninggalan alihnya. Meskipun usianya sudah agak tua, tetapi larinya lebih pesat daripada kuda tunggangan Tie Poleng. Maka tidak lama kemudian, ia sudah berhasil menyusul dan jalan berendeng dengannya. Pada saat itu ia baru melihat bahwa kedua pipi Tie Poleng merah membara, keringat membasai dahinya, keadaan itu seperti keadaan orang dihinggapi penyakit demam mendadak. Ia terkejut, segera menegurnya. Enci Leng, kau kenapa? Ia ulur tangannya hendak menghentikan kuda tunggangannya, tetapi Tie Poleng mendorongnya dan berkata kepadanya dengan nafas tersengal-sengal. Kau jangan pedulikan aku. Belum lagi melanjutkan kata-katanya, mulutnya itu tiba-tiba menyemburkan darah segar. Enci Leng, aku menghendaki kau pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Kau sekarang tidak boleh terburu-buru sampai ke rumah. Di depan ada sebuah kota kecil, aku dengan kau mencari tabit lebih dulu. Enci Leng, dahulu aku selalu dengar kata-katamu, tetapi kali ini kau yang harus dengar kataku, berkata Kain Paksin. Baiklah, Xiaosin, aku menurut kau, berkata Tie Poleng sambil menangis. Ia memperlambat jalan kudanya, setelah tiba di kota kecil itu, lalu mencari rumah penginapan untuk beristirahat. Pengurus rumah penginapan menyaksikan Tie Poleng seperti dalam keadaan sakit, lalu berkata sambil mengerutkan alisnya. Nyonya muda ini apakah mendapat serangan panyakit di perjalanan? Tie Poleng yang badannya merasa panas, mendengar dirinya disebut nyonya muda, pipinya menjadi semakin merah. Kain Paksin lalu menjawab. Kita kakak beradik. Enciku ini mungkin mendapat penyakit demam, badannya sedikit tidak enak, aku mau menyewa kamar di hotelmu ini untuk beristirahat kira-kira dua hari. Sepotong uang perak ini ku berikan kepada kalian sebagai tanda uang muka, tolonglah lekas sediakan kamar yang baik. Kalau masih ada lebih boleh tak usah kau kembalikan. Karena uang perak itu beratnya 10 tel, pengurus rumah penginapan merasa sangat girang karena ia jarang mendapatkan tetamu yang demikian royal, maka sikapnya berubah seketika. Orang yang melakukan perjalanan, paling takut mendapat sakit di jalanan, tetapi tuan jangan khawatir dalam rumah penginapan ini. Anggaplah seperti rumahmu sendiri, kita pasti akan merawatnya dengan hati-hati. Kalian beristirahat dulu, kalau ada keperluan apa-apa, perintahkan saja, demikian ia berkata. Apakah ada kamar kelas 1 yang luas keadaannya bertanya Ken Paksin? Ada, ada. Kalian menghendaki sebuah kamar ataukah dua buah perlunya dua buah? Kebetulan ada dua buah kamar yang letaknya berdampingan. Apakah kalian ingin mengundang tabib? Apakah kalian ingin makan dan minum? Apakah kalian membutuhkan orang untuk merawat? Aku nanti boleh suruh istriku untuk merawat dona. Perlakuan dan sikap pengurus rumah perginapan yang berlebih-lebihan itu, Tie Poleng merasa tidak enak maka ia lalu berkata sambil tertawa. Penyakitku bukanlah penyakit berat, tidak memerlukan perawatan khusus, berikan aku sedikit bubur dan beberapa rupa sayur sudah cukup. Aku hanya perlu beristirahat dengan tenang, juga tidak perlu mengundang tabib. Sebaliknya aku minta supaya kau menyuruh seorang pembantu untuk merawat baik-baik kedua kudaku. Baik, baik. Nona jangan khawatir, kita pasti akan merawatnya dengan baik. Pengurus rumah perginapan itu mengantar mereka ke kamar masing-masing, seorang pelayan membawa kuda mereka ke dalam istal. Tie Poleng mengira penyakitnya itu akan baik sesudah tidur. Tak disangka setelah ia merebahkan dirinya kepalanya merasa pening, sekujur badannya terasa seperti dipanggang. Ken Paksin menemani ia makan bubur, lalu berdiam di kamarnya menunggui dirinya. Tie Poleng yang menyaksikan Ken Paksin telah demikian open terhadap dirinya, perasaannya semakin tidak keruan. Penyakitnya yang disebabkan karena terganggu pikirannya ditambah dengan terlalu lemah, dengan semakin risau pikirannya itu, penyakitnya dirasakan semakin berat.